betul nggak Pak Chris aku masih mikir dulu ya bisa jadi masuk akal sih iya bisa jadi kalau saya nggak setuju itu nggak Pak Lukas ini bukan untuk diluruskan dulu bukan untuk diluruskan dulu saya juga nggak setuju kalau ada ngomong sih aku pengen denger juga ada nggak statement yang lain gitu aku pengen denger juga nggak nanti saya kasih logikanya dulu aku kasih logikanya dulu ya kalau dasarnya yang urusan sama ular itu adalah seks maka ketika Tuhan bilang semua buah boleh dimakan di taman ini artinya juga seks harus nggak boleh standar ganda kan begitu iya dong logikanya kan begitu kan sudah dijelaskan pokok yang di tengah bro itu menyamaratakan semua pokok yang ada di taman itu sudah loh kan premisnya makan buah yang ditawarkan itu adalah seks sebentar aku selesaikan dulu titiknya aku selesaikan dulu titiknya ya jadi dengan begitu di taman itu bukan konteks makan tetapi melakukan hubungan seks itu aja silahkan lanjut teman jadi gini kita tuh kalau membaca satu ayat kalau bisa jangan dipenggal terkait pertanyaan gitu loh tadi makan buah itu buah yang mana apakah dari buah setiap pohon yang ada di seluruh taman denger ya Pak Kris ya kalau kita nggak ambil premisnya Kristi sebentar dulu kalau kita nggak ambil premisnya Kristi maka konteks makan buah yang di tengah adalah juga sama makan buah yang di seluruh taman oh itu maka premis itu harus dipakai tidak literal Bro loh kan begitu Pak sekarang gitu Bro Sam buah itu dari buah pokok yang mana Bro Sam apakah dari bukan soal buah pokoknya Pak sekarang kan kata kerja disitu makan betul nggak iya tapi Bro lupa sumbernya dari mana pokok yang mana saya nggak bicara sumbernya saya nggak bicara sumbernya saya nggak bicara sumber Bro menarikkan itu saya nggak bicara sumber buahnya saya bicara kata kerja yang sama yang dipakai iya buah di seluruh taman eden boleh kamu makan kecuali buah yang disitu jangan kamu makan kita ambil kata kesamaan kata kerjanya makan baik tidak atau boleh makan ACG sis Pak Sam ACG sis nggak nyambung iya iya udah iya udah itu nggak justru saya exegesis bukan exegesis karena konteks dalam ayat itu adalah makan bukan seks kalau seks maka exegesis kalau kita belajar exegesis kan itu menggali bukan hanya kata tapi bicara tentang latar belakang bukan saya bukan bicara latar belakangnya dulu saya bicara kata per kata kita menulis dalam sebuah paper baru kita menyajikan itu kalau ini kan hanya banyak opini Pak Pak Chris gue cabut nah inilah aku nggak suka nengok perusahaan kok begitu kok begitu aduh perusahaan perusahaan karena argumen saya dipotong-potong sebentar dulu ya di situ kalau dipotong lagi Pak David saya cabut nih Pak David sebentar jangan cabut sebentar sebentar oke aku kasih tau ya teman-teman sebentar ya sebentar teman-teman ya saya disini awalnya Pak Chris Pak Chris tidak sebentar ya saya mau curhat dulu ya ini di luar masalah diskusi oke Pak Chris tidak cerita apa masalah saya keluar dari dari Friends Talking ke Wong Ling betul? Wong Ling? apakah Pak Chris menceritakan kronologi apa alasan saya keluar dari Friends Talking Pak Chris ceritakan nggak sama Wong Ling? oh ceritakan secara singkat bro lalu videonya kenapa Wong Ling masih nanya kenapa kalau begitu kalau begitu bro Samuel belum kenal Wong Ling itu aja bro saya sudah jelaskan tetapi saya sudah jelaskan berkali-kali pun juga lewat lewat WhatsApp dia baru tahu oke sekarang begini saya kasih tahu disini ada diskusi yang tidak jujur saya tidak suka dengan ketiga tidak jujuran itu kenapa saya yang saya yang mendidik kalian untuk berbicara jujur sehingga Pak Chris membuat rumusan hukum-hukum di dalam Friends Talking harus A, B, C, D, E, F, G tetapi saya temukan Pak Chris sendiri sebagai orang pembuat itu yang setelah saya kasih tahu bagaimana berdiskusi yang benar Pak Chris sendiri melanggar kejujuran itu makanya saya keluar bukan gara-gara Pak Lukas bukan gara-gara yang lain itu dan disini saya temukan lagi ketidakjujuran itu makanya saya bilang saya sudah tidak ada gunanya disini itu saya keluar dan saya jujur teman-teman ya saya masuk ke sini gara-gara disuruh Christy kalau enggak bukan karena Christy yang suruh saya enggak bakal masuk Daniel Hanning suruh saya masuk saya enggak masuk David suruh saya masuk saya enggak masuk cuma gara-gara Christy saya suruh saya masuk saya masuk itu Christy Christy mesti tahu ya iya itu aja ya jadi saya sudah menjelaskan saya harus leave sorry teman-teman jangan saya tegas orangnya enggak urusan urusan aku sama Christy lain bukan urusan ini bukan aku ngajak kita review video yang aku kirim supaya salah paham Bro Sam terhadap aku bisa di clearkan itu kalau Bro Sam saya saya sibuk sekali Pak Chris saya sibuk sekali saya ini harus menjadi saksinya KC Sabtu kemarin yaudah saya dipanggil saya dipanggil ke sana harus menjadi saksinya Muhammad KC dengan 6 orang lainnya termasuk Pak Saifuddin Ibrahim Resululubis dan Yusuf Manubulu oke oke saya sibuk banyak urusan urusan Ben dan lain jadi sorry saya enggak ada waktu oke soal mereview-review dan saya harus mereview video yang dijadikan delik laporan ya jadi saya enggak ada waktu untuk itu terlalu banyak saya waktu ininya oke oke kesibukan saya gitu enggak apa-apa jadi saya masuk kesinipun ini sebenarnya sudah membuang waktu saya sebenarnya gitu banyak hal-hal yang harus saya lakukan besok oke besok jam 11 ini Chris didengar besok jam 11 terus sebentar saya sering biar teman-teman tahu saya ini bukan nyibuk-nyibukin diri ya saya disibukin orang saya enggak mau sibuk bentar saya share ya biar-biar teman-teman menuduh saya bukan tukang ngarang enggak enggak ada yang menuduh tukang ngarang oke saya share screen saya bukan tukang ngarang sorry ya itu dari Pak Ketua saya dari Ketua Sinode apa katanya disitu besok jam 11 acara dimulai jangan lupa Sam Times T.Y.M Tuhan Yesus memberkati oke Pak Tua apa itu sekarang kita lihat disini saya harus ke kantor sekretariat jalan garuda GG mangga segala macam jam 11 nah jadi ketika saya masuk ke sini biar teman-teman tahu 20 menit lagi saya juga mau leave bukan yang perlu kamu ketahui aku masuk ke sini karena kamu Christy suruh aku masuk kalau karena orang lain saya enggak masuk sumpah beneran gitu sumpah beneran itu aja oke oke jadi saya disini mau sombong sedikit ya kalau saya tidak efisien disini saya enggak ada gunanya mendingan saya cabut karena besok saya ada urusan gitu masalahnya bro salah menilai sangat efisien sangat efisien itu aja ya itu aja bro sudah ada buktinya tidak jujur dalam berdiskusi itu aja nanti mungkin tahun depan ada waktu kita ini kita buka video kalau saya balik ke Indonesia loh ya iya itu oke-oke lah itu aja yang penting aku pesankan satu aja sama bro bro salah menilai peristiwa itu itu aja ya oke ya sudah teman-teman lanjut aku leave dulu ya iya tunggu dulu tunggu dulu kalau saya pikir Pak Sam harus berdua besar Pak Sam bukan soal berjiwa besar Pak David saya ini orang sibuk berarti ketika saya masuk ke fresnol kini saya mengorbankan waktu saya seharusnya saya sudah tidur karena besok jam 11 saya harus ada di kantor sekretariat di sinode saya terus Anda tuduh saya tidak berjiwa besar dengan mengorbankan waktu saya untuk hal-hal seperti ini ya artinya kan kalau Pak Sam datang sini kan Pak Sam datang dengan sesuatu yang harusnya ya baik lah untuk menyelesaikan kan kita anak Tuhan iya kan Tuhan tidak mengaku Yesus Tuhan tapi mengakunya anak Tuhan artinya Pak Sam menganggap kita disini bukan anak Tuhan Pak Sam ya nanti saya tes dulu satu-satu ya silahkan aja Pak Sam jadi akhirnya nanti kan orang bisa menilai Pak Sam debat debat sih debat tapi kan kita harus tahu berdebat itu kan kita cuma perang argumen bukan memusim orang saya ini debater saya ini debater dari tahun 92 Pak saya tuh diskusi itu sama orang-orang gede Pak saya diskusi udah di luar negeri saya tinggal di luar negeri 11 tahun Pak paling susah debat paling susah saya debat dengan orang-orang dari negara ketiga sumpah beneran sorry ya kalau teman-teman menganggap saya jadi sombong saya paling susah berdebat dengan orang-orang dari negara ketiga beneran susah banget saya gak pernah ada masalah debat sama orang-orang orang-orang Scotland sama orang Inggris dan lain-lain asik-asik aja semua gitu loh itu soal kerjaan loh ya bukan soal agama saya debat gitu tapi Pak Sam Pak Sam ada orang memang punya kelebihan berdebat tapi ada orang juga punya kelebihan untuk menilai orang dari tutur kata orang bisa menilai hati dia bagaimana menilai dari perilaku dia kan dengan tutur kata bisa menilai ya teman-teman tahulah hati saya gitu baik hatinya baik hatinya bagusnya gak ada aja yang kecepatan saya ini tipikalnya Pak saya menolong musuh bukan menolong teman Pak musuh saya kasih kerjaan Pak sampai ke luar negeri saya kasih kerjaan itu saya yang dulunya makan kerjaan saya setelah dia gak ada kerjaan saya bantu dia saya kasih kerjaan di luar negeri Pak bukan di dalam negeri artinya kan Pak Sam dengan Pak Kris kan sebenarnya cuma miskomunikasi kan saya gak mungkin miskomunikasi Pak kalau saya miskomunikasi saya udah gak dipakai orang-orang bule kerja di luar 11 tahun Pak gak mungkin Pak saya algoritma algoritmanya persis gitu akurat gitu oke bisa dengerin aku bentar oke lanjut itu aja oke aku gak jadi keluar aku tunggu aja dulu silahkan lanjut tunggu disini ya aku sangat senang ya kamu masuk kemari karena apa namanya akhirnya bisa mengangkat lebih detail gitu ya jadi apa kita bisa meluaskan jadinya poin-poin yang tadi mungkin ketika sebelum masuk itu entah kemana-mana larinya gitu ya jadi kadang-kadang kalau ada dibuka satu cerahnya terbuka lagi terbuka lagi dan aku mengakui kan kamu mampu melakukan hal itu jadi bisa stay disini dulu ya 20 menit lagi oke nah iya disini aku masih ada disini aku masih kenapa iya lanjut lanjut oh iya karena ya sama seperti aku bilang tadi ya disini kan aku yang banyak kemarin bahas-bahas masalah teori ini jadi aku juga pengen kelemparin gitu sama teman-teman semua dan kalau aku sih prinsipnya tuh begini ya kalau misalnya ada teori atau apa gitu kalau mau dikembangkan mau ditafsirkan mau ngambil bahan referensi dengan dengan kekayaan intelektual kamu-kamu setelah semuanya silahkan aja gue tuh nampung gue tuh ngerima gitu kan gak ada salahnya kan oke jadi disini juga di pasal 3 yang ayat 6 sehubungan dengan teori benih ular ini pertanyaannya juga ada seperti ini ya di ayat 6 itu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian kalau aku boleh berpikir logisnya seperti ini tapi ini kan pemikiranku boleh dibantah juga itu kan setiap hari everyday itu si Hawa itu pasti berjalan-jalan di taman itu dan melihat juga pasti sering pohon itu bener atau enggak kayaknya masuk akal lah ya pasti dia sering melihat tapi kira-kira kenapa sih kok akhirnya si Hawa ini jadi begitu sangat tertarik dan ada situ ayat apa namanya kalimat terakhir di ayat 6 ini mana sih tadi pohon itu memberi pengertian karena sangat menarik hati kira-kira pohon yang gimana kali sih itu sangat menarik hati si Hawa dan kok kok bisa maksudnya dia mengerti bahwa ini memberi pengertian gitu loh pengertian apa gitu yang diberikan dari pohon yang benda mati ini karena disini di pengusung teori benih ular ini makan buah buah itu adalah si sarapan ini tadi makhluk itu tadi si ular itu tadi saya minta gitu kalau misalnya ada yang bisa ngasih opini silahkan ya Pak Lukas menjelaskan atau saya lanjutkan silahkan silahkan perjelas lagi pertanyaannya biar teman-teman nanti ketika menjawab gak ada yang kabur dari pertanyaan coba perjelas lagi pertanyaan iya kenapa buah itu memberikan pengertian kenapa sih kok menarik hati menarik hati gimana kali si buah itu dan kok bisa si Hawa merasakan buah itu bisa memberikan pengertian sementara itu buah itu benda mati bisa kita bilang oke aku jawab ya pengusung pengusung mengatakan buah itu adalah si serbuk yang bicara face to face dengan dia aku jawab bisa ya aku duluan ya ya lanjut bang soalnya kalau teman-teman yang jawab kelamaan jadi kotbah sebentar oke oke itu premisnya dari kejadian 3 ayat 6 perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya kata sedap kelihatannya itu harus dilihat atau dirasa tetapi konteks disini buahnya belum dimakan berarti harus dilihat logikanya ya penalar logisnya loh ya Pak Kris saya acuin terus ke Pak Kris tunggu ada kalimatnya tadi apa tunggu-tunggu kalimatnya sedap kelihatannya kan masih kelihatannya berarti bisa saja belum dimakan kita lihat itu kayaknya enak banget gitu iya-iya sedap kelihatannya sedap kelihatannya berarti dilihat atau dirasa tapi bukan dimakan kita harus kita harus akurat lagi pula pohon itu menarik hati karena belum tentu juga loh kenapa oke maksudnya gini belum tentu juga kalau tidak mencicipi kita juga bisa melihat kayaknya enak banget gitu loh loh memang iya memang iya disini kita main literal kita main literal dulu jadi gini loh Kristi kalau dalam membaca ayat dalam kajian Ibrani itu harus baca pesatnya dulu jangan ditafsir dulu jangan masuk daerah remes sama shot gak boleh kita baca dulu literalnya kita bukan menghermanetik disini nah jadi gini ya sudah ya sudah literalnya disitu kan masih sedap kelihatannya kan belum dimakan kan sebentar aku belum selesai baca ya bener gak buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian ini Hawa tahu dari mana buah itu memberi pengertian dia tahu dari mana tahu dari ayat sebelumnya dia ngasih tahu si ular ini gue gak nafsir nih tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu itu kamu memakannya matamu akan terbuka ini ucapan siapa dan kamu akan menjadi sama seperti Allah tahu tentang baik dan yang jahat sehingga setelah setelah si ular berkata seperti ini timbulah kalimat ya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian setelah Hawa berdiskusi dengan si ular itu aja simple jawabannya gak pake kotbah gue silahkan lanjut teman-teman jadi kurang lebih seperti itu jadi itu berdasarkan firman Tuhan saya tidak menafsir sama sekali yang mencinta pertanyaan bagaimana dia bisa tahu buah itu dia bisa memikirkan bahwa buah itu sedap padahal dia belum memakan jadi dari bentuknya warnanya ya artinya ini yang kemarin dijelaskan juga Pak Lukas bahwa ketika orang memakan buah itu dia paling tidak dia meraba itu dia memperhatikan dia bukan melihat dari jauh tetapi dia melihat bro bro diraba gak boleh bro baca ayat sebelumnya gak boleh diraba nah makanya kan karena gak gak boleh diraba makanya si Hawa itu kan terpengaruh oleh perkataan ular bukan maksudnya berarti kalau gak diraba dilihat dulu iya kayak si Kristini gue belum pernah ngeraba si Kristini gue lihat gue tertarik gitu loh gini Bang Sam gini kan dikatakan begini tetapi tunggu ya tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah jangan kamu makan kan tetapi ular berkata kepada perempuan itu sekali kamu kamu tidak mati kamu tidak akan mati artinya perkataan ular ini diserap oleh Hawa dan dia mencoba itu dia memegang itu dia merasa gak mati dia gak merasakan kematian dia gak merasakan apa-apa nah dari situlah timbul kepercayaannya bahwa buah itu akan memberikan pengertian karena dia meraba dipisahkan bro dipisahkan kasusnya tadi menarik hati yang sedap kelihatannya jangan dimasukkan ke konteks yang memberi pengertian dipisah-pisahin dulu jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan dia memakan buah itu pertama enak dilihat sedap kelihatannya enak dipandang ya kan begitu lalu faktor lainnya memberikan pengertian berdasarkan narasi si setan tadi kan gitu dikelompokkan dulu jangan digabungin semua sebelum sampai pada ayat 6 itu kan saya merujuk pada ayat 4 ular itu kan mengatakan sekali-kali kamu tidak mati ular menjawab apa yang dikatakan Hawa itu Hawa mengatakan jangan makan maupun rabah tetapi ular bilang kamu tidak mati artinya Hawa ingin membuktikan apakah betul dia tidak akan mati nah dia kan rabah dia gak terjadi apa-apa terhadap Hawa nah dari situlah dia mulai percaya perkataan ular ini bahwa oh rabah gak mati berarti jangan-jangan perkataan ular ini kan benar kan dapat memberi pengertian bisa menjadi seperti Allah maka dia mengambil keputusan untuk makan jadi orang dia tidak bisa langsung hal itu terjadi begitu saja ada proses-proses yang secara detail memang tidak dituliskan tetapi kalau kita mau berbicara tahapan secara apa ya secara wajar yang biasa orang alami ketika orang memakan buah itu paling tidak dia melihat buah itu kondisinya buruk atau tidak dia paling tidak dia meraba melihat nah tetapi dia tidak merasakan kematian atau dia tidak merasakan apa-apa sehingga dia jadi percaya bahwa oh saya meraba buah ini tetapi tidak mengalami kematian disitu kan dia sudah percaya maka dia makan nah disitu ketika dia makan barulah kan terbuka matanya nah artinya disini secara kronologi memang seperti itu kalau mau dipahami bahwa buah itu bukan suatu perbuatan seksual artinya ini benar-benar buah gitu loh gitu aja sister Kristi iya tapi aku disini gak apa-apa lah kalau misalnya aku ngasih pendapat yang mungkin orang gak setuju gitu ya nah kalau kita kan sering denger pertanyaan klasik ya jadi Allah itu sengaja dong naruh pohon disitu supaya si Adam hawa berdosa kira-kira untuk apa sih tujuannya kan begitu nah dulu sih aku sih ada berpikir seperti itu gitu ya kayak orang kerjaan banget Allah ini cuman ya gue kembalin aja lah hak menerogatif Allah gitu nah tapi ketika aku menerima teori ini bukan menerima maksudnya apa namanya menampung teori ini aku merasa lebih cukup masuk akal untuk mematahkan bahwa Allah itu sengaja menaruh sesuatu disitu supaya mereka berdosa dengan adanya pemahaman bahwa buah itu adalah si serpent itu maksudnya paham ya maksudnya saya sampai disini kalau disini pemahaman buah itu adalah si serpent itu berarti emang benar Tuhan gak mungkin menaruh disitu sesuatu untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa kan dipikir-pikir kurang kerjaan benar enggak kalau misalnya sebaliknya kalau ini tidak diterima bahwa buah itu adalah si serpent itu yang berhubungan dengan si hawa si iblis itu maka akan kembali kepada pemikiran semua berarti Allah itu kurang kerjaan untuk sengaja menaruh pokok disitu supaya mereka berdosa maksudnya paham gak sampai disini iya paham paham lagi ini udah selesai ada yang mau nambahin aku ini aku mau lanjut ke gejadian Pak Lukas mungkin oh iya silahkan Pak Lukas sudah tidak ada disini ini Sister Christy kalau Sister Christy suka teologi kalau ada waktu tanya-tanya aku aku akan kasih tahu tentang prinsip-prinsip dasar logika karena Alkitab itu bagiku adalah logika dan aku bisa buktikan itu aja Sister ya ini tadi Pak David masih dalam ini 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 selalu yang disampaikan anak Adam Tawa jadi inti yang aku lempar ini pemahaman dari pencetus teori binukular ini ya oke jadi ketika Adam bersetumbuh dengan Hawa di kejadian empat ayat satu itu di dalam rahim si Hawa ini sudah ada lebih dulu benih dari si ular hubungan kelamin antara Hawa dengan si ular tadi dilambangkan dengan makan buah itu tadilah ya di kejadian tiga ayat enam bapak si kain adalah si ular ini benang merahnya nanti bisa dikonfirmasi ketika Yesus bilang ibu selah yang menjadi bapak jadi seperti aku bilang tadi sesuatu itu bisa saja liter bisa juga alegoris bisa juga ya aku menerima kalau iblis itu adalah bapakmu benar-benar bapak secara biologis kemudian terjadilah pembuahan sel-sel telur yang terpisah di dalam rahim awa dari si ular dan dari si Adam secara ilmiah kasus ini pernah terjadi di Texas USA tahun 1963 ada seorang perempuan Norwegia itu mengahirkan anak berkulit hitam karena ia bersetubuh dengan orang negro tapi setelah beberapa hari dia juga bersetubuh sama orang anak kulit putih lahir juga anak kulit putih kedua anak itu kembar satu hitam satu putih tapi masing-masing anak punya bapak yang berbeda jadi kalau misalnya kemudian si Hawa bilang dengan pertolongan Tuhan aku mendapat ini gitu ya itu satu yang wajar karena pertemuan sperma sama sel telur yang udah matang itu di masa subur itu akan terjadi pembuahan misalnya kalau dia korban pemerkosaan atau apa dia melahirkan juga karena pertolongan Tuhan artinya bukan bukan berarti Tuhan yang melakukan tetapi Tuhan tetap memberikan pertolongan sampai sini paham lah ya jadi pengakuan itu gak jadi suatu bukti kebenaran maksudnya kalau misalnya si Hawa bilang dengan pertolongan Tuhan pengakuan itu bukan jadi suatu bukti kebenaran kalau kan itu anak Adam terus kemudian ini aku sambungin lagi kenapa si Kain atau ada yang mau nanggapin dulu sampai di sini nanti aku kasih tahu kenapa si Kain itu bisa dibilang anak Iblis sampai sini dulu udah hampir gak kepanjangan jadi kalau ini saya kasih pandangan mungkin bisa dipertimbangkan saya bilang pasti tapi gini kalau berbicara keturunan di situ yang tadi saya kutip ya kan Yesaya 53 baikpun yang Yesus katakan bahwa Iblis adalah Bapamu karena engkau karena kamu ingin melakukan kehendak Bapamu kehendak Iblis ini berbicara kehendak spirit sebenarnya jadi ini kalau berbicara keturunan bisa secara daging darah dan daging tetapi bisa juga secara spirit artinya kalau berbicara keturunan Adam keturunan perempuan itu bisa saja keturunan daging darah dan daging tetapi kalau berbicara keturunan apa ya kalau kita bilang Iblis ya itu mau dimaknai secara alegori artinya itu adalah spirit dalam hal ini keturunan itu bisa dimaknai sebagai pengikut jadi orang-orang yang cenderung mengikuti keinginan Iblis atau pekerjaan Iblis sama seperti Ali Taurat itu keinginan mereka itu cenderung mengikuti keinginan Iblis Bapam mereka nah jadi bukan jadi memang Yesus mengatakan bisa bisa saja kalau memang itu adalah keturunan darah dan daging tetapi kita tahu Iblis tidak punya darah dan daging lalu apakah keturunan ini keturunan ini berbicara secara spirit kehendak keturunan ular beludak orang-orang Ali Taurat ini spiritnya yang sama seperti Iblis pengikut lah kita katakan jadi ada pengikut Tuhan atau anak-anak Tuhan yang cenderung melakukan perintah Tuhan tetapi ada anak-anak setan yang memang cenderung melakukan apa yang menjadi keinginan Iblis nah kira-kira itu saja Sister Christy sebagai bahan pertimbangan mungkin aku mungkin gini ya pribadi ini sih gak sulit menerima entah apapun jelasan aku gak sulit menerima kalau misalnya pun si hawa ini ada berhubungan dengan si ular makhluk binatang lah kita bilang dan kemudian anaknya itu sebenarnya gak sepenuhnya manusia kita bisa bilang aku pernah baca satu artikel ini gak lama maksudnya di tahun-tahun inilah kalau di dunia ini sebenarnya yang kita temui manusia-manusia ini itu gak semuanya itu benar-benar manusia jadi aku berpikir mungkin ada manusia ini yang gennya itu gen iblis bro Daniel pernah pasti layak manusia hybrid ya iya-iya betul tau lah manusia hybrid yang pencangkukkan manusia dengan spesies lain dan itu kan sudah dilakukan banyak percobaan itu di luar iya manusia dengan babi organ monyet manusia dengan babi organ monyet digabungkan sama itu kan sebenarnya termasuk salah satu merusak gambar Elohim setuju gak dan dan inilah yang menjadi salah satu nanti kita tarik maksudnya dari jauh memang ya inilah salah satu yang menjadi visi misi dari antikris itu untuk merusak gambar Elohim itu adalah mengubah apa gen ya DNA nya manusia gitu jadi karena aku melihat menarik benang merahnya apa yang terjadi sekarang dan nanti di akhir jaman aku tidak tidak begitu susah untuk menolak misteri Eden ini ya mungkin saja bisa jadi si Hawa ini disitu berhubungan dengan si mahluk itu gitu nah kemudian ini sedikit ini bisa dikasih tanggapan ya kain ini si si Hawa kan mengherkan tiga orang anak ya kain, Habel sama Seth kain itu korban persembahannya itu gak diindahkan Tuhan jadi kejadian empat kain itu pembunuh pertama di buka bumi ini jadi kejadian empat dan di akhir yang lain dibilang iblis lah iblis sejak semula pembunuh manusia katanya ya dan aku rasa itu bukan hanya bicara soal alegori atau spirit tapi emang benar-benar dan pembunuh manusia pertama di buka bumi ini itu adalah si kain kain berani melawan Tuhan berbohong dan kain itu orang pertama yang terkutuk itu ada di kejadian empat ayat sebelas maksudnya ini hal-hal yang mungkin bisa dipertimbangkan walaupun gak bisa diterima sepenuhnya ya kemudian nama kain itu gak tertulis di kejadian lima dan di lukas tiga terus kain disebut berasal atau keturunan dari si jahat 1 Yohanes 3 ayat 12 segala perbuatannya jahat 1 Yohanes 3 ayat 12 kenapa Judas menulis bahwa Henoh adalah keturunan ketujuh dari Adam Adam Seandainya kain termasuk dalam silsilah keturunan Adam Henoh itu keturunan ke-8 jadi si Judas itu sebagai orang Ibrani asli tahu betul bahwa kain itu bukan keturunan Adam dan kemudian ada ayat yang bilang celakalah mereka yang menempuh mengikuti jalan yang ditempuh kain Judas 11 tidak ada tertulis di Alkitab bahwa kain itu pernah tertobat atau menyesal atas dosa-dosanya semasa hidupnya dan gak ada firman yang berbunyi bahwa kain itu anak Adam oke dan kemudian Adam itu diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan dia ya itu di kejadian 127 artinya Adam itu adalah manusia Allah dan menurut teori peradaban manusia anak pertama itu selalu mirip dengan bapaknya sebagai generasi yang terdekat ketimbang anak-anak lain yang lahir di kemudian hari sebaliknya Seth yang lahir sebagai anak tiga itu serupa dan segambar dengan Adam sedangkan kain itu gak tertulis ia serupa dan segambar dengan Adam coba kita lihat di ayat berapa nih ya yang Seth dibilang segambar dan serupa dengan Adam jadi mana sih iya iya betul ada ya sebentar boleh aku tanggapin dulu aku mau tanggapin sebentar bisa dikit dikit lagi tiga oke lakukan lakukan enggak tadi Chris ada yang salah soalnya oh iya yang mana 1 Yohanes 3 ayat 12 itu bukan itu sifat jadi jadi kalau bisa dikatakan kain berasal dari dari si jahat begini bunyinya aku screen share ya jangan-jangan sampai salah sebentar kita harus bedakan adjektif sama nun mana screen share ini kan tadi ayatnya kan berkata sebab inilah berita ayat 12 itu 1 Yohanes 3 ayat 12 sudah dilihat di layar belum bukan seperti kain yang berasal dari si jahat si jahat ini bukan benda bukan 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 makhluk bukan menjelaskan makhluk tetapi menjelaskan sifatnya ini kita lihat sekarang di aslinya ini nah dia bentuknya adjektif itu udah lihat karena evil itu beda sama devil devil itu oknumnya kalau evil itu sifatnya sifat jahatnya nah itu genitif maskulin singular adjektif dia sifat not as a cane of the evil gitu ya itu aja ya udah itu aja silahkan lanjut jadi jangan diklaim si kain itu berasal dari dari si jahat yang artinya secara biologis bukan disitu menjelaskan sifatnya dari si jahat tapi jadi ini juga jadi pertanyaan juga kenapa disitu dibilang kain itu semua perbuatannya itu jahat segala perbuatannya itu jahat maksudnya jadi pertanyaan juga ya betul 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 tetapi jangan diartikan lalu dipastikan dia keturunan biologis dari dari ular disana tidak karena disitu pakai kata evil dia bentuk adjektif sifatnya bukan biologisnya bukan itu aja oke ya lanjut dikit lagi ya kalau katanya kain itu anak Adam itu pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh Adam jadi kalau misalnya Adam yang segamer dengan Allah memperanakan kain semua perbuatan kain itu adalah jahat apakah Adam yang serupa dan segamer dengan Allah ini apa namanya bisa disebut si jahat ngerti ya kalau Adam yang memperanakan kain sementara si Adam ini serupa dan segamer dengan Allah apakah si Adam ini bisa disebut jahat kalau misalnya si kain itu sangat bertolak belakang dengan perbuatan si Adam segamer dan serupa dengan Allah jadi ya pertanyaannya itu apa mungkin ya kain itu anak si Adam atau emang benar-benar benih dari si ular itu tadi ini nih Christy si Hawa makan buah gara-gara apa gara-gara tersugisi sama iblis iya si kain juga begitu diilhami oleh si jahat sifatnya adjektif yang mengilhami itu adalah bentuk benda atau makhluk itu kenapa kain kenapa ya apa yang dilakukan kain kan juga telah lebih dahulu dilakukan oleh Hawa menentang apa yang Tuhan katakan jangan kan begitu itu aja tapi dikatakan si kain itu kan pembunuh manusia pertama dan sementara iblis pun dikatakan dia sejak semula iblis itu adalah pembunuh manusia iblis iblis membunuh manusia gak bisa dia gak punya gak punya badan daging dia itu roh gak bisa mengambil ngambil pisau berterbangan nusuk manusia gak bisa nah jadi dia mengilhamkan kepada orang itu untuk membunuh itu artinya karena bentuk disitu adalah evil dia adjektif bentuknya gitu itu aja nah jadi kalau jadi kalau misalnya mengambil menghubungkan soal biologis mesti cari data yang lain gitu mesti cari tuduhan dasar ayat yang lain yang lebih ke literal huruf ya soal biologis soal kedagingannya genetiknya kalau misalnya mau jelasnya lagi sih ya pdf yang dikasih simak ulang itu aku juga belum baca semua ini sebenarnya ini kajian-kajian ini sebenarnya masuknya nanti ke predestinasi itu nantinya ujungnya ke sana bisa jadi kan benang merahnya ini kemana-mana jadinya tapi aku merasa memang misteri di Eden ini benar-benar harus terungkap gitu karena kalau seperti misalnya manusia itu berhubungan seks dengan binatang dari mana sih manusia itu bisa mendapatkan inspirasi role model untuk melakukan hal itu jadi kalau aku berpendapatnya itu seperti ini semua itu apapun usaha apapun kesalahan kecacatan dan lain-lain itu berawal dari permulaan dari Eden ini jadi memang misteri Eden ini benar-benar harus terungkap untuk mengungkap apa nanti terjadi next ke akhir zaman makanya kayak aku bilang tentang manusia hybrid terus kemudian apa namanya visi-misi anti-kris ini untuk mengungkap DNA atau DNA musia blablabla segala macam ini semuanya sebenarnya itu sudah terjadi itu di awal itu tadi di Eden itu sekarang begini Alkitab bisa dibaca oleh semua orang enggak bisa enggak dibaca sama semua orang aku jadi ngeke ada nih ngasih foto di anggota ini ayo kita berbuat dosa ini gambar siap Daniel itu hadis itu hadis dari Allah jadi muslim harus berbuat dosa enggak gitu pas aku menjawab tiba-tiba aku melihat ini jadi enggak konsen oke selanjutnya iya udah lama itu jadi jadi Alkitab itu bisa dibaca oleh semua orang yang tidak Kristen pun bisa baca yang tidak Yahudi pun bisa baca dari pembacaan itu membuat interpretasi berbeda-beda betul ya karena memang ada banyak sekali yang terbuka sebenarnya iya tujuannya ke situ begini aja contohnya gini aja sebentar selama ini yang kita tahu yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita ini di gambar-gambar semuanya ada apa namanya visual di Taman Eden itu ular di pohon melata benar enggak iya kan itu yang sudah tertanduk karena sebenarnya ini berkaki kan iya jadi karena karena sudah luahan tahun berkarat di kepala kita ini di memori kita ini jadi kita menerima yang ini aja gitu loh jadi ada sesuatu yang baru itu jadi kayak tak jadi aku berpikirnya begini dalam hal yang kecil begitu saja kita itu bisa banyak yang terkejut-terkejut kaget-kaget pasti ada banyak lagi hal yang lain itu yang terbuka yang lebih singkat dan menjelang akhir jalan itu pasti akan step by step satu per satu akan dibuka begini begini iya muter-muter disitu aja sebenarnya aku mau jelasin Alkitab bisa gak dibaca semua orang bisa ketika orang membacanya membacanya setiap orang membacanya bisa gak hanya menghasilkan satu interpretasi harus menghasilkan satu interpretasi gak bisa gak bisa interpretasinya banyak betul ya berarti disini ada ada bentuk subjektivitas relatifitas tidak ada yang pasti benar betul kan ya bisa jadi ya memang begitu bukan bisa jadi nah sekarang pertanyaannya bagaimana bagaimana menghasilkan suatu suatu menghasilkan satu interpretasi yang benar bagaimana caranya menurut kamu jadi kalau ini pasti jawabnya yang partis itu kalau aku aku bukan bukan simple jawabannya iya betul jadi roh kudus itu sendiri yang mengatakan kepadamu atau Yesus Kristus itu yang adalah roh kudus itu sendiri menjelaskan apa yang tidak kita mengerti dan itu ayatnya ada lalu dia menjelaskan ulang sehingga mereka mengerti kitab suci kan begitu kata Tuhan ada ayatnya ya jadi gini kalau kamu baca bukunya Jokowi belum tentu kamu benar-benar mengenal Jokowi maka bagaimana kamu benar-benar mengenal Jokowi ya Jokowinya datang sama kamu ngomong sama kamu kan begitu misalnya Pak Jokowi ini ada saya baca biodata Anda saya beli buku Anda di dalam halaman segini ini saya kurang ngerti gimana Pak Jokowi maksudnya katanya Pak Jokowi jualan jamu tapi Pak Jokowi laki-laki tapi besoknya mabel gimana nih Pak Pak Jokowi ngejelasin kan begitu betul ya oke jadi ini sama sama stepennya dengan Pak David tadi jadi begini ya aku itu sama sekali kan aku juga aliran-aliran yang harismatik jadi aku bukan orang yang menolak roh kudus dan aku sangat yakin sekali pengaruh Indonesia roh kudus itu akan memberikan pencerahan kepada kita ya tapi begini loh kalau nanti kita ngomongin roh kudus ini kan jadinya jadi abstrak masalahnya begini kita gak ke roh kudus ini cuman analogi aja iya masalahnya begini lah setiap setiap orang itu kan bisa diberikan kanda kutip kalau aku pakai nanti kalimat wahyu itu kesannya kayak ada wahyu baru pula gitu ya kan maksudnya gini setiap orang itu kan bisa dikasih pencerahan yang berbeda dan setiap orang itu bisa saja klaim itu dari roh kudus ini teori ini kan bukan aku loh maksudnya pencetusnya ini ini dikemukakan oleh William Graham yang juga sering disebut sebagai nabi ya kata ininya dan apa namanya bisa dibilang sih bukan orang yang sembarangan juga gitu yang mungkin dia punya kuasa gitu jadi nanti kalau misalnya kita cerita roh kudus ya dia orang yang menurut penglihatan orang dan menurut dia dipunuhi roh kudus gitu iya kan ribet ribet jadinya kita kalau misalnya berapa-apa orang kudus gitu tujuan aku mengarahkan menggiring bukan kesitu bukan kesitu maksudnya kita bicara logika benar gak mana lebih mana lebih valid orang yang mengenal Jokowi dari buku apa dari Jokowinya langsung bergaul coba jawab yang bergaul yang bergaul nah jadi dan yang bergaul ini pun akhirnya bisa juga menuliskan buku gak iya bisa bisa ya tapi aku gak gimana 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 kalau aku bilang misalnya si William Graham itu seperti ini aku gak kenal William Graham tapi bagaimana sebentar jangan dipotong dulu ya maksudnya William Graham itu juga seperti itu jangan dipotong dulu sebentar aku tidak menghadirkan si yang kenal Jokowi ini akhirnya bikin buku gak kronologinya gak begitu gitu aku mengembangkan iya jangan dulu dong dikembangkan kalau analoginya analoginya ini lagi padat nih tetapi belum bisa dimakan kamu kembangin orang udah kekenyangan gak sanggup makan gak habis akhirnya jadi kita bikin dulu ada juga logikal falasi begitu jadi maksudnya gini loh yang ada di antara dua itu begini maksud aku kita menyederhanakan kasus ngerti gak pengajar yang baik itu bisa menyederhanakan kasus sehingga kasus yang sederhana itu bisa lebih mudah dimengerti jangan kita kembangin dulu kalau orang belum mengerti jangan kita bergeser ke selanjutnya kalau orang belum belum mengerti percuma jadi gak ada gunanya itu maksud aku oke anggap aja di sini aku ngikut ya logikanya orang akan lebih valid yang mengenal Jokowi daripada cuma baca buku mengenal Jokowi dari buku tulisan orang bukan tulisan Jokowi autornya itu bukan Jokowi autornya sianto gitu itu udah pasti ngerti ya maka kenabian juga yang menceritakan itu dan para rasul itu pun juga harus seperti itu ada ayatnya lalu mereka membuat Yesus menjelaskan sehingga mereka mengerti kitab suci selama ini mereka gak ngerti itu setelah Yesus naik bangkit loh gitu selama ini mereka gak ngerti jadi ada ada validasi kalau misalnya kenal lebih-lebih lebih kuat kalau misalnya dia langsung berhubungan dengan si Jokowi daripada kita baca bukunya iya logikanya begitu biasanya validasinya benar-benar logikanya begini aku setuju tapi bisa juga begini kita juga harus tahu lah orang yang kenal Jokowi ini berapa lama kalau kenal itu cuma satu minggu atau udah bisa menjelaskan semuanya kan aku kembangin bisa jadi yang nulis buku ini kenalnya udah loh sekarang gini kita juga harus lihat yang menulis buku ini orangnya ini kompeten atau enggak jangan-jangan kan yang bikin premis aku jangan-jangan yang nulis buku ini udah bertahun-tahun oh berarti gak bisa disuka-suka ini gak bisa diputar-putar Kristi yang bikin premis ini aku kok kamu membuat mengembangkan premisku aku belum mengembangkan premisku kan aku yang membuat pemikiran ini premisnya iya iya jadi bukan gitu loh maksudnya begini ya ini kan sebenarnya pelajaran ikut aja lanjut lanjut aku mau tanya Kristi boleh nih kejadian satu itu iya iya silahkan yang aku tunjuk tadi itu apa pengaruhnya terhadap seluruh konsep-konsep yang tadi ular seks dan sebagainya yang perintahnya itu beranak cuculah dan sebagainya ini nah nanti kalau saya sampaikan lagi teori bunyi ular tentang itu makin kaget tapi gak apa-apa lah ya maksudnya mau terima atau enggak terserah menurut teori ini ketika Allah mengatakan berfirman beranak cuculah itu Adam Hawa itu beranak cucu bukan halus tapi berfirman halo putus-putus halo ya putus-putus coba diulangi tes ini jelas ini jelas 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 gak ini pak iya oke nah kalau menurut teori ini Adam dan Hawa itu beranak cucu bukan melalui hubungan seksi tetapi dari berfirman sebenarnya seksi itu kan hukuman kutukannya sebenarnya bagi yang menanduk teori ini itu aduh udah pandangannya udah sangat jauh dari Alkitab jadinya ya makanya aku bilang nanti sebenarnya belum saatnya gitu kalau aku ngasih tau ini pasti lebih berat pasti lebih aneh terkejut pasti tapi kalau udah ada dikasih pertanyaan seperti itu nah aku kan gak bukan soal berat bukan soal berat soal beratnya ini sulit diterima bukan soal beratnya disini sangat sudah sangat melakukan ese-gese sudah sangat melakukan ese-gese sudah terlalu parah sebenarnya itu gini kalau kita bilang mereka nanti teori ini ada penjelasan tentang itu ada juga tapi begini ya aku disini kan hanya melewakan menyampaikan apa yang teori ini sampaikan kalau masalahnya begini loh sebenarnya sih gak ada juga ya apa namanya gini loh kamu aku tanya sama kamu kamu orang Kristen gak sih parmalin kalau kamu Kristen kamu akan mendengar kata-kata Tuhan seperti ini sebentar ya aku harus harus keluar sebentar lagi ini udah terlalu lama besok jam 11 aku harus ada disana denger ya sebagai orang Kristen harus amin iya dan amin ketika Yesus ketika Yesus berkata aku akan mengutus penolong yang lain yaitu roh kudus yang akan memberitakan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu jadi kalau ada hal-hal yang tidak dikatakan Yesus dihadirkan disini maka terus dipercaya iya secara simpel gue bilang bukan Kristen gitu aja gini gini anggap saja aku begini loh anggap saja anggaplah aku memang tidak menerima tetapi pertanyaan yang akan aku sampaikan ini sebenarnya yang aku pun berharap bisa diberikan opini kan sih kalau kita bilang kita tidak ada terus disana terus disuruh soalnya terus tutup secara gitu halo tes tes iya lanjut tes udah 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 kamu pakai yang samsung jadi aku disini penerima 100% tapi tidak menolak 100% itu satu ya jadi ketika aku menemukan pertanyaan sebenarnya aku juga bertanya-pertanyaan aku mendapatkan suatu opini yang bisa membantai atau meng-counter gitu kalau nanti kita bilang secara letterless nya gak ada disini dikatakan beranak cucu itu melalui seks benar gak? itu dikatakan loh masa kamu gak baca sih? coba lihat loh itu kejadiannya si kain itu bagaimana literalnya? coba baca ini nih gue bukain deh ini exegese ya sebentar ya itu kan setelah terjadi dia jatuh ke dalam dosa si hawa setelah jatuh ke dalam dosa bukan masalah sudah jatuh ke dalam dosa atau tidak perintah itu diperintahkan itu sebelum jatuh ke dalam dosa ya tidak ada prekondisi disitu nah sekarang begini perintahnya perintahnya iya benar tapi maksudku begini loh ritualnya itu ketika beranak cucu itu kan gak ada disebutkan dengan cara apa entah dimuntahkan entah apa loh kan disini kan kejadian 4 ayat 1 kan dibanjut dengan berfirman ya ampun Christy kan kejadian 4 ayat 1 udah ngomong kemudian manusia itu bersetubuh dengan hawa istrinya itu baca loh kemudian manusia itu bersetubuh bersetubuh itu apa kenapa kan setelah jatuh masalah 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 beranak cucu itu tidak ada prekondisi setelah atau sebelum membuat dosa itu gak masalah soal itu karena bentuknya kata itu imperfect artinya ini gimana yang harus menjelaskan gini kamu harus kenal kamu harus tata bahasa tadinya gini gini aduh Christy sebentar dulu sebentar dulu kamu nih gak ngerti tata bahasa disitu ada bentuk perfect present tense jadi ada ada suatu perkataan perintah yang terus dilakukan tanpa prekondisi dan terus tetap dilakukan itu kamu harus tata bahasa itu nah makanya kayak tadi bentuk adjektif kamu harus tahu nomina harus tahu gitu jadi itu tidak ada prekondisi nomina benda tidak harus orang melakukan setelah jatuh ke dalam dosa jadi mungkin itu begini kalau yang aku tangkap dari pemahaman ini tadinya mungkin ketika ada perintah untuk beranak cucu itu itu kan mereka teori ini kan bilang itu dengan perfirman tapi ketika sudah jatuh ke dalam dosa jadi ritualnya itu jadi berbeda nah sekarang ini sulit mencari benang kita sulit mencari kesepakatan karena begini loh karena kan pengaruh teori ini mempercayai bahwa si Hawa ini kan berhubungan dengan si serpan kan itu masalahnya nah sementara yang di luar itu kan gak menganut itu jadi pertama sekali si Hawa itu melakukan hubungan itu dengan si serpan ini menurut teori ini jadi gini kita menyampaikan kompini sebentar satu-satu dulu menurut teori itu atas pembacaan ayat yang mana dia mengeluarkan teori bahwa si Hawa berhubungan seks dengan si ular itu berdasarkan pembacaan tanah yang mana karena Allah menciptakan itu pernah berfirman kan Allah yang berfirman bukan manusia tidak pernah dikatakan manusia berfirman Allah tidak pernah berkata berfirman lah kamu bertambah banyak gak ada seperti itu tapi gak ada juga disebutkan beranak cucu lah dengan ritual seks kan lah kan kejadian 4-1 kan dijelaskan kemudian manusia itu bersetubuh dengan sebentar ya maksudnya kalau kita mau kalau kita mau sangat-sangat teks banget kata-katanya harus ada seperti ini bukan aku menolak tapi mising anggap sajalah ibaratnya ada juga tahan ya sekarang Yesus berkata roh kudus akan mengajarkan segala sesuatu yang telah kukatakan masalahnya Yesus mengatakan gak kalau si Hawa itu bersenggama dengan ular itu pertanyaannya Yesus mengatakan aku bilang tadi kalau masa teologi ini kan cuma dua alegori dan kita gak bahas alegorinya kita gak bahas alegorinya segini alegori harus berdasar makanya ini kan kelemahannya disini jadinya alegori itu harus ada tahapan tidak boleh langsung alegori tetapi pesatnya harus dibaca dulu pesat A tidak bisa menghasilkan alegori B gitu nah pesatnya dibaca dulu gak boleh langsung alegori nanti jacohnya kayak LAI penerjemahan interlinear dilakukan dengan cara menafsir jadi salah iya aku tahu lah sekarang saya bacakan ya kejadian 4 ayat 1 kemudian manusia itu bersutubu bersutubu itu apa artinya berfirman kecuali ayatnya bunyinya kemudian manusia itu berfirman dengan Hawa istrinya dan mengandunglah maka maka bukan mengandung disitu begini maka bukan sebentar dulu aku menerima ayat ini sebentar aku bukan mengatakan kamu tidak menerima aku tidak mengatakan kamu menolak tidak disini kecuali ayatnya berbunyi kemudian manusia itu berfirman kepada Hawa istrinya dan muncullah kain karena kalau aku pakai kata mengandung kalau aku pakai kata mengandung maka harus bersenggama tetapi gue jujur ya si Maria bersalin waktu melahirkan Yesus tanpa bersenggama dengan roh kudus kan begitu nah tapi bisa gak aku skip disini mumpung aku ingat sesuatu mumpung aku ingat sesuatu bisa gak aku skip bukan siapa kemarin yang bilang sama aku yang cerita kamu otong ada orang yang secara spiritual gitu ya jadi gini si siapa lah kemarin entah kamu si perempuan ini dirubahkan gak diapapain cuman kayak tadi jampi-jampi di mantel-mantelai kayak di alam roh hamil masalahnya bukan begitu masalahnya ini Tuhan mengatakan itu gini iya anggaplah itu benar terjadi loh anggap itu benar terjadi ada masalahnya ada kan bisa ada ada gue juga bisa bikin sama kamu sekarang kamu bunting tanpa aku harus kepakar sekarang sekarang begini konteksnya bukan kesitu lariknya disini maksudnya aku roh kudus mengajarkan yang kukatakan kepadamu nah disini disini Yesus gak ngomong seperti kemudian manusia itu berfirman lalu mengandung gak ada begitu Yesus gak ngomong kayak gitu itu aja sih menurut menurut gini loh menurut teori ini ya mereka tuh anak cucu dengan ritual seks itu itu karena setelah jatuh ke dalam dosa menurut teori menurut teori itu teori yang ngomong Yesus sama bukan makanya dengerin dulu nanti kalau misalnya aku bilang yang teori itu yang ngomong Yesus ini pencetus teori ini si William Graham ini orang yang juga ini loh yang ada urapannya kan udah dikatakan iya kan sudah dikatakan begini aku begini aku mau menyampaikan menurut teori ini manusia itu pada akhirnya kenapa beranak cucu dengan ritual seks itu karena sebenarnya sebenarnya masalah itu beranak cucu dengan berfirman menurut teori ini nah masalahnya itu sekarang bukan begini ini memang gak akan bisa nyatu kenapa karena menurut teori ini si Hawa itu bukan baru pertama kali pertama kali seks itu bukan dengan si ini dengan si Adam tapi dengan si si Serpan ini tadi di kejadian tiga dan masalahnya kan teori ini kan sama makanya disini gak akan bisa nemu gitu loh karena menurut penganut teori ini si Hawa ini sebelumnya melakukan itu dengan si Serpan kan sekarang begini kita gak usah dengar lagi ceritanya kita kaji oknumnya nih gue mau tangkep gue mau masukin penjara oknumnya sekarang begini ini kan kamu bilang kan menurut penganut teori betul penganut teori inilah menurut teori oke kamu tahu gak levelnya teori sama hukum itu bedanya dimana teori lebih tinggi hukum teori itu belum empiris hukum itu sudah empiris sudah terbukti matematikanya sudah terbukti nah dia penganut teori nah terus dia kamu bilang katanya dia nabi si William ini betul katanya dengar begitu karena sudah banyak nubuatannya itu yang terjadi aku juga gak pernah dengar ya aku gak pernah dengar si William ini ya aku dengar nih tapi itu pun gak aku bilang nabinya kawan ini itu namanya Smith Wigglesworth kamu bisa lihat di Youtube Youtube jadulnya masih ada masih hitam putih dia membangkitkan 27 orang mati termasuk istrinya sendiri itu kedengeran di seluruh dunia tapi kalau si William ini aku gak tahu ya malah lebih kedengeran si Luga kalau dia nabi jadi gini kita kaji secara logika saja dia mengatakan nabi lalu mengatakan membuat suatu teori yang tidak Yesus katakan sekarang nanti Kristi bisa lari kan ada ada lisan bang kan ada roh kudus yang tidak tertulis nah sekarang kalau tidak tertulis misalnya ini dari roh kudus lalu William berkata ini dari roh kudus bahwa katanya Hawa bersenggama dengan si ular itu sekarang kalau itu dari roh kudus masa dari roh kudus yang sama juga yang di kitab tanah itu bertentangan premisnya nah masalahnya itu kan begini makanya aku bilang kalau kita masuk ke teologi ini ini kan banyak taksir ya ini satu taksir nah sekarang gini gimana kita bisa ini kita gak orang-orang taksir Kristi benar maksudnya begini dimana kita tahu si William beraham ini dia itu tidak di roh kudus misalnya dimana kita tahu gampang itu gampang iya soal itu gampang masalahnya gini aku gak pernah baca bukunya yang Kristi baca sebentar Kristi aku gak pernah baca bukunya disini aku sekarang gini aku sekarang dapat sebentar oke senior deh duluan sebentar ketika kamu menceritakan tentang William Graham ini tentang si William Graham ini ketika dia membuat suatu premis si Hawa melakukan seks ini atas penafsiran pembacaan kitab tanah yang tertulis atau dia dapat penglihatan coba jawab dulu nah itu yang aku mau bilang kan barusan kita kan gak tahu apakah memang dia itu mendapatkan suatu iluminasi bukan buku yang kamu baca itu buku yang kamu baca itu memberitahu kan oh enggak belum aku cuman aku cuman tahu waduh kalau belum kita gak bisa diskusi jadi artinya kan begini kita beginilah contoh ya kayak si dia punya kesaksian itu kan gak bisa mimpi penglihatan pengalaman super experience kan gak bisa kita gak bisa memastikan itu benar atau itu salah ya sudah maksudnya gini kita coba lihat dulu gitu loh maksudnya ada gak memang kuasa dari dia kita lihat buah-buah kita menunggu waktu sekarang kan itunya cara mengujinya untuk memutikan empiris gimana kita harus tahu si William Graham gimana sih memutikannya gak usah kesana dulu jangankan kesana membuktikan itu memang kesana larinya karena kamu sini kan mengangkat tentang supranatural experience saya potong sebentar Bu Christy jadi saya baca kehidupan dari kehidupan dari namanya William Marion Graham dia lahir 6 April tahun 1909 meninggal 24 Desember 1965 dia seorang tokoh karismatik tapi dia juga berhubungan dengan kelompok namanya Klux Klan jadi dia kayaknya seorang rasis juga ini menurut biodata dia Klux Klan klux Klan klux Klan yang suka pakai jubah-jubah putih pakai topeng putih pakai pakai apa kerucut putih di kepalanya klux Klan di google aja kelompok-kelompok penyembah setan ya enggak aliran rasis kulit putih itu aliran iya artinya kalau masalah rasis-rasis kulit kayak gitu sih itu kayaknya itu bukan problem banget ya kalau aku sih kalau klux Klan Bu Christy klux Klan itu mereka membantai orang-orang kulit hitam membunuh dengan sadis iya itu kelas berat terus selain itu jangan kamu berarti kamu enggak tahu enggak tahu dia suka nyalain di tempat gelap salib terus dibakar itu kamu pelajarin dulu lah kalau tulisannya agak agak nyeleneh iya terus aku nabil tapi aku begini aku objektif karena begini kalau yang namanya biografi atau sejarah ini kita itu enggak tahu persis yang gimana ya soalnya kayak apa namanya si 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 cerita tentang si John Carl juga yang ada beda dengan ini kalau kunci kan enggak bisa 100% kalau Christy kalau klub school itu udah di jaman kita modern ini itu bisa terdetect dan video-videonya ada itu udah resmi kalau kamu larikannya itu ke jaman Bapak gereja ya kalau misalnya apa hubungannya konspirasi maksudnya disini maksudnya gimana maksudnya kan dia bergabung dengan kelompok yang dibilang maksudnya bukti-bukti itu kan harus kuat kalau kalau klusus klien itu buktinya udah kuat begini bro David iya ada tapi kita harus tahu sebentar bu Kristi ketik aja https n.wikipedia.org terus wiki William M.braham nanti disitu ada William Graham aja Wikipedia kelar udah nanti dijelasin ini kalau kalau soal gini ya Pak David ya kalau soal William Graham ikut klusus klien itu gak bisa dikatakan konspirasi kalau saya lebih memastikannya iya dia ikut karena klusus klien itu masih bisa terdeteksi kegiatannya di zaman kita ini hidup setuju gak Pak David 7 saya tapi membuktikan dia masuk ke dalam itu apa kan itu ikut tulisannya tulisan-tulisan itu gini teman-teman saya bagaimana dibilang dari tulisannya kalau yang dipaparkan ini saja pun sebenarnya kan termasuk bukan tulisan-tulisan jangan dihubungkan jangan dihubungkan jangan dihubungkan jangan dihubungkan apa kayak salah atau apa bis Kristi gini saya apa bantu aja gini jadi memang ini harus dilihat secara keseluruhan kalau kita bilang seandainya kain itu adalah keturunan dari iblis ya kan saya kurang setuju memang saya melihatnya bahwa tindakannya itu yang iya jadi kan begini ketika kain itu membunuh Hawa eh sorry membunuh Hawa lagi membunuh Habel kan disitu Tuhan membunuh membunuh Habel sih iya kain membunuh Habel kan iya membunuh Tiwati Mena lanjut bro gila iya kan waktu membunuh Habel kan Tuhan Direkam loh ini artinya kan artinya kan artinya kan Tuhan memberikan kesempatan kepada kain ini berarti Tuhan tahu loh ini bukan berbicara kain itu anak setan kalau anak setan buat apa diberi kesempatan untuk bertobat kan nah jadi saya memahami dia gak dikasih kesempatan untuk bertobat gak ada dikatakan masalah pertobatan loh disana kalau angka tanda yang disematkan kepada kain itu itu adalah tanda pertobatan sebenarnya angka tujuh itu tanda itu jadi makanya si Yaret si Yaret kan katakan begini ini sis Christi kalau Adam diberikan tujuh kali aku tujuh kali tujuh puluh artinya apa dia Yaret ini memandang bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kain tujuh kali saya saya tujuh kali tujuh puluh artinya Yaret memandang itu sebagai suatu kesempatan atau kasih karunia Tuhan untuk kain memperbaiki dirinya tetapikan kain malah tidak bertobat kan nah ini pemaknaan ibraninya jadi saya memahami bahwa bukan keturunan secara benih apa darah dan daging disini karena iblis itu roh jadi kita gak bisa bilang ini keturunan iblis dari darah dan daging tetapi sifatnya spiritnya itu yang roh benar tetapi serpan itu serpan itu bukan roh pada asal itu oh iya serpan kan ular kan memang iya kalau dibilang ular pun kalau menurut teori ini bukan ular yang kaya iya kan teman-teman perlu ingat ya teman-teman perlu ingat ya pertobatan baru bisa ada ketika Yesus bangkit dari dari mati pengampunan iya jadi gini pertobatan memang sudah diharuskan sebelum Yesus bangkit dari mati tetapi pertobatan tidak pernah terjadi tidak pernah ada hasil dari pertobatan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian itu logikanya begitu jadi kain itu walaupun matinya tidak sempat pertobat itu masih ada pengampunan nanti karena kain mati di zaman Yesus belum menyatakan diri sebagai penebus itu Kristi tapi dia tidak masuk silsilah emang ada banyak ada banyak orang tokoh yang berbuat jahat kejahatan yang luar biasa tapi kenapa sih kain kok gak bisa masuk silsilah itu gak persoalan dia gak masuk silsilah jadi gak pertobat gak masalah kenapa dia itu tidak masuk silsilah ke keturunan dan itu jadi pertanyaan jawabnya dalam silsilah Yesus polanya kan sama sister ada satu orang yang tidak dimasukkan dalam silsilah Yesus kenapa karena dia di mata Tuhan salah itu kan tertulis di perjanjian lama lupa ingat Daud itu gimana lagi bejatnya kalau kita bilang gimana tau kita kan hanya bicara kalau Daud sebejat itu kalau Daud sebejat itu Daud lebih parah dari kain kan iya iya jadi gak persoalan itu gak persoalan Tuhan Tuhan membutuhkan dia pertobatan lanjut iya jadi kalau gimana ini aku baru baca tentang William Raham ini ya jadi dia waktu lahirnya tidak lebih dari 15 menit lahirannya seberkas cahaya misterius masuk ke gubung itu dan melayang-layang sangat dekat di tengah-tengah ruangan itu sebelum pergi melewati dan disini aku lihat juga katanya apa ya ada seperti dia itu ada beberapa kali bahkan dipimpin oleh seorang malaikat William Raham bertumbuh melewati masa-masa mudanya berkotbah dan berdoa bagi jutaan orang itu tulisan siapa itu tulisan siapa biografi singkat dari linknya ini Iman Raja Wali terbang iya nah itu jadi jadi begini loh jadi begini loh jadi saya baca biografi dari Wikipedia William ini waktu lahir dia mengklaim bahwa dia melihat waktu lahir dia melihat ada seri berkas cahaya terus dia menjadi menjadi Nabi karena diurapi oleh Elia dan dia mendengar Yesus berkata tentang akhir jaman jadi itu keleman keleman aja baiklah sekarang begini sebentar makanya itu tulisan siapa pernyataan siapa bukan pernyataan saksi jangan gitu loh oke sekarang begini semua semua orang itu klaim Yesus mengklaim tetapi klaim itu kan harus disertai dengan perkuatan baru benar kita itu percaya bahwa klaimnya itu benar terbukti nah sekarang begini loh aku bukannya mengatakan kita kan sama-sama gak kenal bukan kawan kecil aku juga gitu ya kecetnya kawan awal yang bundu artinya begini loh aku kan juga memanam dari sisi lain bisa aja ya nah apa namanya dia dikatakan sebagai seorang penyemuk pendoa blablabla segala macem itu maksud aku kan juga sebagai salah satu bukti gitu loh gak bisa kalau itu dijadikan satu bukti maka Matius 7 21 23 dihapus aja gitu itu bukan suatu bukti itu bukan suatu bukti sorry Matius 7 21 ayat 23 itu sudah jelas mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan melakukan mujizat dan segala macem yang masuk ke kerajaan sorga gitu loh loh jadi nanti kita semua pun bisa diberikan ayat itu gawat dong kita bukan kasih ayat itu gak lah iya makanya melakukan kehendak Bapak melakukan kehendak Bapak bener kan sekarang begini angkaplah aku disini dia berkotbah berdoa itu bagi jutaan orang seluruh dunia itu bukan kehendak Bapak juga loh kehendak Bapak itu apa di situ kalau kehendak Bapak itulah mengenal dia nanti kalau kita masuk lagi ke doktrin terisama oneness iya jadi harus presisi loh begitu kalau seseorang mengalami yang namanya supernatural experience pengalaman spiritual itu pasti sesuatu sikap atau efek implikasi aplikasinya itu akan mengikuti seperti apa yang dia alami kalau kita makan roti enak itu pasti berkomentar enak jadi itu secara otomatis kalau misalnya kita bilang misalnya sesuatu kejadian supernatural itu tidak ada lalu kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang seperti itu gitu loh kan udah di jahat tadi bukan sesuatu yang mengherankan ketika ada orang seperti dia itu yang mendoakan segala macem itu karena apa karena mendapatkan suatu spiritual experience tadi itu bukan suatu yang mengherankan berarti aku objektif aja sih disini tapi udah semua mau diterima atau enggak juga enggak 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 jadi contohnya gini contoh paling sederhana yang saya ambil ketika ular itu menipu hawa ya kan tetapi perkataan ular itu kan kita lihat benar kan apakah disini Tuhan yang berbohong salah dia itu memutarbalikkan ucapan salah betul dia kan memutarbalikkan tetapi kan pada kenyataannya kan benar kan manusia itu enggak mati oke dari kasus itu apakah tidak jujuran setan apa yang tidak dikasih tahu ke hawa iya artinya kan begini saya mau bilang begini apakah segala sesuatu yang disampaikan oleh William Syapa tadi itu paham iya kan apakah bisa dipakai sebagai contoh seperti ini gitu siapapun sebenarnya bisa dipakai contoh seperti itu kita sendiri mungkin bisa bisa gitu ya iya makanya bisa-bisa aja kalau masalah bisa iya makanya kan buah yang dihasilkan itu yang tadi Pak David bilang dia pernah masuk dalam klan itu kan klan itu itu belum terbukti juga loh belum terbukti dia masuk ke situ oke kalau memang belum terbukti berarti kita juga enggak boleh mengklaim dia masuk ke apa ya nah dia dia berkodbah mendoakan dan lain-lain itu terlihat tetapi dia masuk ke situ maksudnya ada enggak memang buktinya gitu Kristi punya data tahun berapa dia berkodbah berkodbah tahun berapa dia nulis kalau mau objektif kalau mau objektif kita harus masuk kerincian dan mirincian sister boleh tapi ini salah satunya dari yang link saya baca ini barusan enggak aku hanya bicara tentang timeline bisa aja di awalnya seperti itu bisa saja lalu kita ingin tahu tulisannya itu tahun berapa tahun berapa lalu masuk kluk-kluk scan itu tahun berapa kan ada ayatnya setia sampai akhir di tengah jalan dia ini kan bisa jatuh dia benar Pak Kris kalau namanya bisa jadi itu ya bisa jadi cuman masalahnya kan kita ini kan sekarang pun menduga-duganya ya kan enggak memastikan juga ya saya enggak tahu enggak bisa memastikan apa dia benar masuk grup itu belum ada maksudnya buktinya gitu apakah ada enggak dokumentasi dia melakukan ritual atau ada pergerakan atau apa kan minim masih sekarang ini dokumentasinya dia menyembuhkan melakukan gerakan-gerakan pentakostal ada buktinya mungkin ada ya berarti jatuhnya kita sama kamu meragukan atau menampik bahwa dia masuk kluk-kluk scan maka kita pakai juga yang sama dia aku meragukan kita meragukan kalau dia melakukan pentakostal biasanya logikanya itu begini pendeta atau penginjil misioners atau siapapun ketika mereka itu melayani itu pasti ada bukti dokumentasi satu seumur hidup itu pasti ada enggak mungkin enggak aktivitasnya itu pasti ada kalau memang ada maksudnya dokumentasi satu aja dari apa ini masuk ke grup itu mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan gitu loh bukan hanya cuman tulisan-tulisan kayak gitu harus ada dokumentasi dong biar buktinya terkuat mana bisa kita dalam pengadam cuman katanya katanya mana bisa ya berarti argumentasi kita sama kedua-duanya sama-sama lemah kalau enggak ada bukti maka dia juga bukan orang yang benar dalam hal sebagai kependetaan yang kamu katakan itu sebagai nabi juga karena kan enggak ada bukti juga kan jadi begini solusinya sebenarnya gimana kalau kita cari aja buktinya kan gitu saya bener-repot aku lagi tarik iya maksudnya kasih bukti coba dia masuk ke grup itu ada enggak dia buat ritual atau apa apalah gitu ya maksudnya jangan sekedar cuman tulisan luang kayak gitu iya makanya tadi saya sebenarnya tidak mau membahas orangnya saya lebih senang membahas substansi pengajarannya kan iya dalam hal ini karena tadi begini kan bro Daniel karena tadi disini jadinya ditarik akarnya tau enggak si Uleberhan ini ternyata orangnya tuh gini-gini dia masuk gini artinya dengan logika yang sama kalau orang yang suka begini enggak mungkin dong tulisannya ini kita percayai kan gitu kan logikanya nah jadi aku membahas lagi tapi dia tuh begini-begini loh itu iya oke baik kalau gitu kita kembalikan nah disini kan ada dua penafsiran satu kami memaknai itu secara literal itu seperti ini sister Christy memahaminya dari sudut pandang teori siapa gerahan tadi kan aku enggak menerima 100% sepenuhnya ya tapi aku bisa bilang bisa jadi gitu lah bisa jadi bisa dipertimbangkan berapa persen keyakinan sister karena begini seperti yang aku bilang tadi ya Pak Christy aku melihat benang merahnya ke akhir-akhir jaman ini ini bisa dilihat ya di youtube ya justru keadaan akhir jaman ini aku baca tentang iluminasi visi-misi anti Christy dan segala macam ya besok malam akhirnya ya ya sister ya sharing-sharing kita ya cakap-cakap di zoom lagi kalau ada waktu ya kompor-kompor santai nah ini bisa dilihat teman-teman di screen share William M. Graham myth and bla 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 Brian Hams KK Pastor ini dengan kulkus lain ya nah nanti teman-teman bisa nonton kebenarannya masalah keterlibatan William Branham bukan Graham William M. Branham nah tadi itu bagus Pak Chris kita harus tahu ini kronologinya mungkin aja mungkin tadi akhir hidupnya dia entah pernah jadi jatuh kita nggak tahu ya kan iya lalu sebelum jatuh sebelum jatuh dia nulis tulisan itu kita asumsikan kan gitu iya betul gitu jadi kita sekarang ini kan kayak detektif gitu ya kita celidiki kita cari-cari gitu ya memang kebenaran kebenaran itu sesuatu yang sangat sulit loh jangan berpikir kebenaran itu gratis murahan nggak ada itu betul makanya makanya gue bilang dalam berteologi itu kita tuh jangan langsung ah ini teori apa buru-buru telah perhatikan aja dulu iya makanya saya ikuti aja dulu saya tadi itu kan hanya mau membawa kita dalam dua pandangan ini pandangan jadi istilahnya gini ya kan bro Daniel kita tuh jadi terbiasa nanti untuk mendapatkan hal-hal yang baru kita tuh jadi nggak shock lagi jadi kita tuh nggak sebatas awam lagi gitu iya maksud saya gini artinya ada dua pandangan sini kan dari kedua pandangan ini kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih dekat konteksnya supaya ya kan bukan berarti yang tadinya itu yang seperti siapa Graham itu penjelasannya itu kita anggap salah total bukan karena mungkin bisa saja masih ada pasel-pasel yang mungkin kita belum dapat mungkin kemudian hari mungkin kemudian hari ada penjelasan-penjelasan yang baru yang mungkin bisa menjelaskan apa yang siapa Graham ini tuliskan sehingga ini bisa menjadi satu gambar atau satu ya kan bingkai yang utuh kan maksud saya gitu loh jadi saya juga nggak terlalu mau tolak gitu saya fine-fine aja sekarang gini Sister Christy untuk jadi renungan ya pernah dengar nama apa namanya pendebat internasional Raffi Raffi apa itu yang udah meninggal Sister pernah dengar nggak itu dia itu kayaknya idolanya si apa si MH itu fokus pada dengan ateis dia ya ya kan lalu Raffi Sakarya iya Sakarya bener lalu di akhir hidupnya terdengar satu cerita Sister tau kan cerita itu kurang tau oh cerita itu dia dituntut di pengadilan akibatnya seluruh video dia seluruh video dan tulisan dia yang puluhan tahun sudah dikeluarkan oleh yayasan yang membackup dia itu ditarik semua Sister tau cerita itu Halo 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 Sister Sister oke artinya itu jadi PR untuk Sister untuk menilai si apa itu Raffi Sakarya itu bagaimana imannya gitu loh bisa gitu untuk membandingkan dengan siapa ini marah siapa ini tadi penulis iya itu hanya analogi saja untuk membantu menilai Sister kan heran kenapa bisa gitu ya kenapa bisa penulisnya ini berhormat mujijat gitu ya kenapa bisa membuat tulisan yang teologi seperti ini kan gitu sebentar sebentar Pak sebenarnya kita ini mau bahas apapun itu pasti adanya unsur-unsur subjektifnya sepukul dua pukulnya pasti ada betul aku tanya aku tanya kamu seneng gak dengan gaya luka seperti itu yang bahkan melulu begitu seneng gak biasa aja biasa aja kalau aku gak seneng kecuali kalau dia misalnya ngambil referensi tentang si misalnya kayak siapa rekomen atau ada penginjil atau apa itu gak masalah itu biasa gue juga sering ngambil referensi teolog-teolog yang menjadi masalah ketika dia mengakui diri dia begitu blablabla tapi itu tidak ada masuk konteks aku aja masuk konteks aku aja disitu dia memakai hal-hal subjektif dengan menghadirkan tulisan-tulisan orang di luar Alkitab oke sekarang sekarang lihat gak di layar ini aku share lihat ya kelihatan gak Branham claim ini gak ada saksi seperti ya nah itu dibaca ya Branham claim telah meng-claim saksi gak ada oke nanti aku ini gak ada saksi ya oke sekarang gini ada gak saksi kalau kita sering itu denger ada murtadin gitu ya dia tuh dapat pengalaman spiritual ketemu Yesus dan kemudian ditujui saksinya siapa cuma dia sendiri yang tahu tapi kita bisa lihat dari setelah itu tapi begini kalau kamu menghadirkan murtadin dia dari Islam ke Kristen kontranya jauh banget nah kalau si Branham ini kan Branham ini tipis-tipis ya dia Kristen juga malah Pentecostal sekarang contoh aku ambil kasus kepada siapakah teks proklamasi diberikan untuk diketik jawabannya tipis-tipis misalnya Khairul Anwar Khairul Anwar nah jawabannya ada S nya terus Khairul Anwar pakai U kan tipis-tipis tuh sehingga susah kita mau menjawab analoginya kok misalnya sekarang kalau kamu ngadirkan kan sama-sama tidak ada saksi ini si mortadin katanya ketemu Yesus kan begitu tetapi bisa kita lihat kalau dia dulunya pembunuh Kristen lalu menjadi Kristen jadi make sense kalau dia masuk Kristen oke ya make sense kalau dia dasarnya ini ya si Branham claim ini dia nge-claim seperti itu itu bisa 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 kita gak boleh begitu saja percaya atas klaim-claim seperti itu karena dia tipis-tipis betul bisa oke tipis bukan kontradiksi bukan jauh banget gue tanya sama lu ya kan aku tanya sama kamu tahun 1991 dapat pengalaman spiritual dengan Yesus Kristen juga sekarang menjadi seorang apologet yang yang luar biasa aku nih aku ya pake Tuhan ya kan dari Kristen juga iya apa buktinya aku lebih valid dari si Branham begitu kan bukan begitu aku tidak sekarang tidak sedang meng-compare iya sekarang aku yang menghadirkan aku yang menghadirkan kenapa aku bisa lebih valid dari Branham aku mau-mau klaim nih sekarang oke sekarang klaim lah silahkan klaimnya begini ketika aku tahun 91 itu mendapatkan penglihatan itu atau aku dibawa ke Yerusalem baru setahun kemudian ada orang yang datang menceritakan mimpi aku itu dan kata-kata Yesus orang itu adalah Pak Paryaji sendiri oke Pak Paryaji sendiri dan aku menentang Tiberias apa sih ini gereja gitu Pak Paryaji mengatakan itu kepada saya lalu dia selalu saya dibaptis di kolambang Dewar Cidaan Mogot tahun 92 waktu itu saya lulus masuk tersakti nah itu di kolam itu ada orang lepra kolamnya kecil loh itu kolambang Dewar Cidaan Mogot kecil banget kolamnya ada orang lepra lalu disaksikan lebih dari satu orang orang itu sembuh lalu seminggu kemudian orang itu bikin kesaksian seperti biasanya Tiberias begitu oke setelah dari situ gue dibaptis dan gue dikasih nama Samuel oleh Pak Paryaji yang katanya dari Tuhan Pak Paryaji membaptis Pak Paryaji nah tetapi bapak-baptisan gue bedanya disitu ada kesembuhan orang dan Pak Paryaji mengatakan mimpi gue dan mengatakan kalimat yang Tuhan Yesus katakan kepada gue aku akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selamat dari mana dia bisa tahu Pak Paryaji itu ya nah terus selama tiga setengah tahun gue mendapatkan pengajaran waktu tahun 91 gue melihat suatu kehancuran ternyata terjadi di Trisakti dan pemandangannya persis sekali dan gue sudah mengatakan dan saksinya adalah Janubah ini Janubah anaknya Gus Dur temen gue satu fakultas satu jurusan di desain yaitu bahwa tahun tanggal 14 Mei 98 akan ada kerusuhan besar di dunia gue bilang karena gue melihat sesuatu yang global tetapi pemandangannya adalah daerah komplek gue dan Trisakti dan pada saat gue melihat itu tahun 91 gue belum jadi mahasiswa Trisakti tahun 92 gue lulus baru masuk Trisakti itu dan saksinya banyak aku sudah menceritakan ini ke lebih dari satu orang dan terus gue di baptis ada orang leprasembuh nah waktu gue waktu gue sebelum di baptis Pariyaji ngomong tentang perkataan Yesus yang Yesus katakan kepada gue gue gak pernah bilang itu sama Pariyaji itu jadi jadi nah kalau disini Brenham kalau disini Brenham mengklaim coba baca itu dulu semuanya dipelajari sama Christy oke boleh aku timbali ya boleh ya nah jadi ketika kamu tuh mendapatkan kesaksian kamu mendapatkan suatu pengalaman spiritual seperti itu kemudian di next time itu ada yang mengukuhkan kembali begitu ya jadi jadi itu itu benar begitu masih baik oke sekarang begini masalahnya kita apa tahu ketika si lembran mendapatkan pengalaman superan atau seperti itu ada mengukuhkan tahu kan kita gak tahu nah kekuatannya sekarang begini kekuatannya itu adalah di zoom ini audiens ini kita langsung mendengarkan kesaksian dari orang yang bersangkutan seandainya si William Graham ada di zoom ini dan menceritakan kesaksian-kesaksiannya sama seperti yang kamu ceritakan kira-kira audiens percaya gak bisa jadi percaya kan bisa jadi percaya kalau ada sama-sama lokasi tadi benar begini apa namanya apa sih namanya poin dari begini pembuktiannya itu yang yang mau ditutup sekarang ini apa yang kamu alami salah satunya begini harus ada orang yang mengukuhkan begitu ya nah kalau seandainya pada saat ini si William Graham ini bersaksi di zoom ini ternyata benar ada orang kekuatannya sekarang ini kan karena kita langsung mendengar kesaksian dari orang bersangkutan jadi kita mendengar intonasi suaranya kita merasa diakinkan ini sebenarnya kan gak perlu juga gak perlu juga dari orang yang orangnya langsung seperti aku misalnya gak perlu misalnya lah kisahku ini kubukukan tetapi kisah-kisah disitu ada kekuatan yaitu ada saksi yang menguatkan ada orang selain aku yang Tuhan sampaikan perkataan yang sama yang Tuhan sampaikan ke aku nah sekarang hal-hal ini tidak terjadi oleh si Brian Sam kita gak bisa bilang tidak terjadi kalau kita itu belum mengumpulkan semua data atau kita gak mendengar langsung kesaksian tidak ya sudah besok kita tunggu Pak Krisan bilang kasih datanya itu saja kasih datanya itu saja ini kita percaya siapa yang bicara dirimu begitu orang kita bukan bukan itu maksudnya begini kamu kasih datanya kalau ada yang mengukuhkan si Brian Ham ini si William ini karena menarasi sebenarnya kalau mau kuat kalau mau kuat dia itu harus bersaksi setia kita lihat sebenarnya kita mendengar langsung bukan dari tulisan masalahnya karena kita gak masuk kalau kamu menuntut seperti itu gak bisa orangnya kan udah mati orangnya kan udah mati maka aku maka aku membuat istilahnya oke lah gak usah harus orangnya langsung karena kan orangnya udah mati aku kan masih hidup jadi ambillah tulisan-tulisanku atau kata-kataku ya biar adil buat si Brian Ham nah jadi kalau dari ceritanya Brian Ham itu tidak ada orang lain yang mengukuhkan oke sekarang begini bagaimana sekarang begini bagaimana seandainya kalau ternyata misalnya sorry ya misalnya kamu itu udah gak ada lagi kemudian fariaji gak ada lagi kemudian aku menuliskan cerita ini kira-kira bisa juga gak orang menganggap aku menulis ini ya ini bisa juga ngarang-ngarang bebas karena saksinya mungkin kurang bisa aja orang berpikir seperti itu kan oke terus kamu menuliskan kamu menjadi saksi bahwa kamu adalah orang yang melihat ketika malekat itu datang ke Brian Ham begitu maksud aku itu begini poinnya kalau aku pribadi yang namanya pengalaman spiritual atau supernatural yang hal-hal berkait seperti itu itu sebenarnya gak usah terlalu banget digugat nah karena begini kita kan gak bisa membuktikannya secara empiris misalnya kita mau cari saksi gampangnya begini seandainya kita gak menemukan saksi orang juga yang mengukuhkan itu mengukuhkan itu simpelnya tuh begini aja loh gampangnya kita lihat pekerjaannya setelah itu buahnya setelah itu apa yang lakukannya setelah itu itu aja itu aja kita gak ngomongin kesitu kalau aku pribadi seperti itu iya oke itu nanti kita bicarakan ini kita baru ngomong ini kan dia ngeklaim loh ini konteksnya kesini jangan lari kemana-mana dia mengklaim masalah klaim bang masalah klaim Pari Haji itu mengklaim ke surga si Niko aku gak ngomongin aku gak ngomongin aku gak ngomongin Pari Haji ini kan dibandingin ke aku nih aku juga bilang dulu Pari Haji lu ngeklaim gak tau kejadian ke gua kan bener kan dulunya dirimu juga menganggap dia yang klaim kan iya tetapi ternyata kok Pari Haji bisa tau mimpi gue nah barulah ternyata-ternyata nah kalau aku pribadi itu seperti ini aku tidak akan mau terlalu repot untuk bilang itu salah atau bener aku hanya melihat gimana itu buahnya pekerjaan oke stop dulu aku gak kekerjaan buahnya karena begini gak begini karena begini kita itu kan gak tau pasti oke kita gak tau pasti karena logikaku begini tidak mungkin seseorang yang mendapatkan pengalaman supernatural yang luar biasa bersama Tuhan itu itu apa namanya aktivitasnya buahnya itu sama sekali oke gak ada gitu diem gitu nah dari Jawa Ari itu sudah dinubuatkan dan kemudian ada tertulis disitu ya kemudian kita lihat lagi buah-buah pengikutnya gimana sekarang begini buah sekarang begini si Branham ini ikut Kuklux Klan kita lihat buahnya Kuklux Klan yang diakui pengikut Beraham mengakui gak gue gak maksudnya pengikut Beraham mengakui gak si Beraham ini kamu cari datanya kamu yang menghadir kamu cari datanya kalau misalnya disuruh mencari saya gue juga tau kalau dari tadi disuruh kayak gitu makanya ini kan sebenarnya poinnya harus mencari bener-bener datanya kamu disini menghadirkan kamu sebagai narator untuk si Branham kamu gak punya data terus gimana aku menghadirkan data si Beraham itu pengkotbah segala macem tapi datanya di Wikipedia Kuklux Klan ikut nah sekarang begini tugas kita ini daripada kita ini perang sampai besok kita tuh masing-masing harus memberikan bukti untuk menguatkan statement kita kamu tunjukkan bukti dimana dia tuh masuk grup itu dokumentasinya nah itu tadi kan udah kutunjukin kan gak ada maksudnya dia aduh gimana sih orang bisa aja bilang gue masuk diskotik ini segala macem gitu ya kan iya kan sekarang aku tunjukin Pak David kamu kan gak percaya kata orang betul ya kan tadi kalau David udah kasih tau gue udah kasih tau sama datanya kamu percaya apa tidak coba mana bisa kita percaya 100% aku tanya kamu percaya atau tidak mau 100% mau 1% kamu percaya atau tidak gak tau gak tau gak bisa aku bilang enggak atau iya karena masih sangat minim sekali belum ada setidaknya gambaran-gambaran untuk menuju ya sudah kalau tidak tau kalau tidak tau maka premismu kubalikan ketika kita sekarang berdebat kenapa kamu harus kekeh berdebat kan juga tidak tau loh iya dong lalu kenapa kamu kekeh berdebat mendebatku aku bilang sih karena sekarang baru aku tau bahwa kamu tidak tau nah tadi waktu aku kekeh karena aku pikir kamu tau sekarang setelah aku tau bahwa kamu tidak tau maka aku gak kekeh lagi jadi ini sia-sia sebenarnya cuman dong yang Pinocchio aja gitu begini halo iya dong halo ini supaya jangan ribut jadi jadi begini orang kalau sudah mati biasanya itu para pembencinya itu bisa menuliskan hal-hal yang negatif terhadap orang itu demikian pun sama seperti Rafi Sakarya bisa saja kenapa Rafi Sakarya waktu masih hidup mereka gak konspirasi itu banyak artinya kenapa orang itu waktu masih hidup gak dituduh begitu kenapa tunggu dia mati dulu artinya hal-hal semacam yang dihadirkan Wikipedia dan lainnya kita juga gak harus langsung percaya nah bijak ini ini beruai smart ya artinya ini saya kasih masukkan supaya nanti dia marah lagi dia gak mau keluar lagi jangan-jangan ini udah jam sebentar udah mulai marah udah mulai gak-gak ini bukan karena itu aku aku pikir bang Sam saya kenal gini besok aku ada urusan jam 11 oke 5 menit lagi aku juga 5 menit juga selesai aku hitung 5 menit dari sekarang ya jadi gini jadi gini jadi gini jadi gini ntar dulu ini cuma 1 detik jadi ini aku upload recording kita ya kami tidak ada hal-hal yang rawan disini betul gimana bro Sam setuju oke lanjut tadi itu dia ada sebut uti-wati mena gak apa-apa gak ada nonton itu ada soalnya nih dia kan agak ada ini-ininya gitu kan naritik-naritiknya udah tau itu liat lah di layar ya 5 menit ya kamu berkuasa atas saya gini loh lakukan bukan-bukan bukan aku berkuasa atasmu kamu sendiri yang memberikan 5 menit kamu yang berkuasa atasku oh yang bilang 5 menit kamu atau aku tadi dua-duanya gak ada gue bilang 5 menit harus ada kesepakatan nanti direkam nih Pak Kristi siapa yang bilang 5 menit tadi jadi kalau misalnya aku bilang 10 menit ubah diubah gak gak bisa premis awal gak boleh dirubah gitu dari teritung gak lagi bisa berubah ke one last kok kecuali kamu premis awalnya oke aku kasih waktu 5 menit atau bisa lebih kamu gak ada bilang begitu tadi terus aku kasih premis kedua gak boleh berlaku gue premis pertama seorang apologe tidak boleh seorang apologe tidak bisa merubah premis awal mantap tau gak arti kata premis itu apa tapi aku percaya yang namanya kasih karunia loh aku percaya namanya kasih karunia tau gak arti premis pernyataan pernyataan awal bukan cuman pernyataan premis itu pernyataan awal misalnya seperti Alkitab ini kodexnya dari mana data primernya primer itu artinya data awal gitu jangan kan cuman soal premis soal kelakuan aja pun itu ada kasih karunia coba lihat itu tokoh-tokoh di Alkitab jangan kan soal kalimat kata-kata soal kelakuan aja itu masih ada kasih karunia masa gue gak dapat kasih karunia kan aku masih ngomong berandai-andai kalau seandainya 10 menit lagi bisa gak kalau bisa aja enggak kan bisa gak kalau seandainya bisa gak bisa gak kasih karunia kamu mendapatkan kasih karunia dari aku ini aku stop ya kamu mendapatkan kasih karunia dari aku pernah gak aku gak kasih karunia sama kamu selalu selalu terus kapan kamu kasih karunia sama aku oke deh kasih karunia 5 lagi aku minta jam 11 besok aku minta kasih karuniamu supaya aku gak terlambat aku sudah 2 kali terlambat kerja gara-gara kamu kamu ingat itu kamu ingat itu iya pernah kamu terlambat kerja gara-gara aku sering sering banyak terbengkalai iya terus pekerjaanmu itu dibayar gak enggak pekerjaanku kalau terlambat aku define aku didenda kalau terlambat oke lanjutlah karena si bulenya gak disitu karena si bulenya gak disitu itu kalau denda ya kalau terlambat itu 50 dolar Christy si bulenya si New Zealand drummer gue itu gak disitu kalau dia ada disitu gue didenda kalau gitu aku jadi jam alarm pasti gak telat lagi oke silahkan yaudah berarti 5 menit 5 menit 5 10 5 10 iya lanjut lanjut 5 10 5 atau 10 kasih karunia 10 kan sudah karena aku dikasih-kasih karunia aku kembali deh ke premis awal 5 menit lagi aja artinya kalau merubah premis awal maka kita pakai ayat Al-Quran Allah merubah ayat-ayat yang tidak aku ingat kata Allah begitu gak bisa pakai gak bisa pakai Allah kita yang Yesus Kristus Allah itu penuh kasih karunia iya tapi tidak Allah kita tidak kasih karunia tidak merubah premis awal ya junior aku tetap aku tetap sama dahulu sekarang nanti akan datang gak pernah Yesus mengatakan aku aku gak sama aku bisa merubah ngikut aja ntar dikarungin aku susah jadi siapa yang berkuasa atas siapa sekarang ini kan gue beri 10 menit yang berkuasa lanjut 5 menit lagi aja 5 menit pujian penyembahan gak usah pakai waktu gak usah pakai waktu gak gak aku udah bilang 5 menit lagi udah 5 menit lagi jadi gimana Bang Sam perkembangan kasus MKC oke lebih baik kita membicarakan hal-hal yang yang inilah yang fakta lah ya jadi oke gue sebentuk bentuk jamaknya Teos itu adalah bentuk jamaknya Teos adalah Teoi kenapa gak bisa jawab saya bilang aku izin left dulu ya yaudah kalau gitu kita lanjutkan lagi lah nanti lain kali teman-teman ya oke setara Christy kalau ada waktu kita cakap-cakap di jurnya terkait teori-teori teologi Christy itu bukan teori-teologi saya saya cuman yang dibawa yang dibawa lempar iya bahas alien enggak enggak menarik juga loh itu bagus itu itu ada hubungannya kok ke teologi ada ada banyak penafsiran teologi tadi kalau saya bawa 10 penafsiran teologi bisa-bisa sum ini terbakar nanti kasihan harus buah nasa dulu 3 hari satu ajak tadi sudah buat orang yang ada trinitas juga di situ yang paling benar mengenal tentang Tuhan itu bukan dengan teologi tetapi dengan tubuh anak manusia itu sendiri secara monogenes itu adalah tindakan Yesus Yesus waktu ingin membuat dirinya dikenal manusia dia bukan memilih orang-orang untuk mengajar teologi tidak dia hadir ke dunia sebagai manusia untuk menjelaskan teologi yang benar jadi kalau mengenal Tuhan dengan benar berkenalan dengan dia secara monogenes secara pribadi secara pribadi bukan secara teologi apalagi narasi orang yang bukan Yesus oh emang Pak Samuel sudah ketemu di sana gimana Bersambung Mormon itu salah satu ajaran Mormon itu bahwa Jorhe Fafri itu punya apa berbentuk visi berbentuk visi itu aja informasi iya tapi kan saksinya gak ada gitu para rasul adalah saksi tertulis dan bukan cuma satu rasul yang nulis dan kalau saya ambil kisah subjektif saya saya bertemu dengan Yesus yang bisa cukup dipercaya dasar-dasar premisnya dibanding si beranam tadi yaitu Pak Pariyaji sendiri mengisahkan mimpi saya setahun kemudian saya bertemu Pariyaji ini itu bukan itu Mormon itu berpendapat Jorhe Fafri itu bentuknya bentuk visi ada dia gitu loh iya berarti kalau Yahweh itu punya bentuk fisik maka Yesus bukan Yahweh kan begitu itu aja karena kan aku ingat Bro Sam juga pernah menyatakan itu kalau aku tidak salah ingat gitu loh pernah menyatakan bahwa Yahweh punya fisik iya gak pernah yaudah anggap aku salah ingat itu aja fisik Yahweh itu adalah Yesus itu yang dalam rupa roh yang dilihat atau emanasi perjanjian lama perjanjian barunya jadi daging yang emanasi itu mungkin bisa dibedakan loh apa beda fisik dengan shape kalau anak manusia itu itu merujuk pada kema karena Allah itu dia harus menampakkan dirinya dalam bentuk yang bisa diamati oleh ciptaannya anak manusia ini adalah kema kediamannya makanya di Yohanes 1 ayat 14 disitu dikatakan dan mereka dan kita melihat kemuliaannya kemuliaan disitu merujuk kepada kemuliaan Bapak yang diberikan kepada anak jadi anak ini berbicara tentang anak manusia kemuliaan Bapak itulah yang kita lihat di dalam anak jadi kita tidak bisa lihat Yod Hefave itu tanpa baik di patung atau di lainnya hanya bisa melihat Bapak itu di dalam anak manusia jadi anak manusia itu adalah kemah kediamannya makanya Masmur 11 ayat 4 kalau tidak salah disitu katakan bahwa Tuhan ada di dalam baik kudusnya Tuhan tatanya di sorga nah ini berbicara bahwa kalau sudah berbicara baik Tuhan itu tidak akan berkenan diam di dalam tempat buatan tangan manusia dia hanya berkenan di dalam baiknya sendiri atau buatan tangannya kalau dialegorikan nah buatan tangan manusia seperti tabut sorry seperti kemah coba coba baca Ibrani 1 ayat 8 bro Daniel oh iya tahtamu ya Allah yang ngomong Allah sendiri tentang anak ia berkata ia disitu adalah Allah tentang anak ia berkata bukan si anak tentang anak ia berkata Allah berkata tahtamu ya Allah anak disebut Allah anak disebut tahta Allah iya artinya kan Allah bertahta di dalam anak manusia itu iya si Kage bilang kok kata baik kata si Kage iya mereka gak ngerti ini jadi sama seperti ketika Filipi katakan apa di Filipi 2 ya dikatakan dan apa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan disini harus ingat kata kemuliaan itu itu berbicara sangat dalam kemuliaan Bapak itu ada dalam Yesus makanya dikatakan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi Allah Bapak artinya tidak ada orang melihat kemuliaan Bapak itu di luar Yesus jadi Yesus anak manusia ini ini berbicara tentang kemesiasa tetapi Allah itu sendiri yang datang untuk menggenapi janjinya tentang Mesias tidak ada manusia yang bisa menggenapi dirinya jadi Mesias hanya Allah sendiri yang bisa menggenapi tentang janji Mesias itu makanya saya melihat ketika kata-kata anak dan Bapak dijelaskan oleh Paulus itu Paulus sedang menjelaskan secara detail bukan Paulus mengatakan Bapak itu lain anak itu pribadi yang lain bukan tetapi Paulus sedang menjelaskan bahwa ketika dia berbicara anak itu konteksnya terhadap kemesiasan tetapi kalau dia berbicara tentang Allah itu berbicara tentang konteks kealahan Yesus atau konteks Yesus sebagai Bapak makanya ini jangan dipertentangkan ayat-ayat ini kan biasa dipakai orang-orang teritunggal untuk menjelaskan bahwa ini loh ada dua pribadi nah itu salah Paulus tidak bermaksud seperti itu Paulus menjelaskan kepada orang Ibrani karena orang Ibrani itu kan tidak percaya Yesus Mesias makanya usaha Paulus dalam menjelaskan di kitab Roma kitab Galatia itu dalam rangka itu supaya orang Ibrani percaya bahwa Mesias yang kamu tunggu itu adalah Yesus nah itu berbicara tentang kemesiasan kalau berbicara konteks kealahan itu lain lagi jadi jangan pertentangkan tentang konteks kealahan dan konteks kemesiasan seolah-olah ini dua pribadi yang berbeda oke oke itu apa namanya Kristi ya Bro Sam aku nanya nih Bro Sam itu Yesus berdoa di taman Getsemani ketakutan gitu ya kok Tuhan ketakutan yang kedua Eloi-eloi lama sabathani tolong Bro Sam Bro Sam iya kenapa Tuhan ketakutan Yesus berdoa di taman Getsemani sampai dia berjucuran apa gitu yang kedua Elo-elo lama sabatani eh ya jadi waktu dia ketakutan itu ketakutannya karena mau disalib oke jadi disini konteks kedagingnya dia yang ketakutan bukan rohnya jadi ada ketakutan di dalam roh itu dipisahkan keabilitian roh beda dengan kedagingnya oke apa yang dirasakan roh bukanlah yang dirasakan oleh daging ketika daging lapar rohnya tidak lapar makanan daging beda dengan makanan roh itu jawabannya kedua Eli-eli nama sabathani disini anak manusia berkata-kata bukan Yesus yang adalah roh yang adalah Allah yang berkata-kata kemanusiaan Yesus bisa dipisahkan dari kerok Allah itu Pak Chris jadi Eloi-Eloi itu berarti kemanusiaan Yesus memanggil Jodh Hefafi begitu iya memanggil kealahannya sendiri ini terjadi di Yesaya 53 ketika Elohim bertanya-jawab sesama Elohim di dalam ulangan turunlah Yehova dalam mawan yang sering saya sudah katakan itu begitu karena kejamakan substansi itu kan kalimat itu cuma untuk menggenapi nubuat di perjanjian lama aja iya yang di masmur tetapi kita harus harus ada jawaban lain karena karma karena nubuatan masmur juga kan untuk Yesus selalu bagaimana menjelaskannya kan gitu yang untuk menggenapi selain untuk menggenapi adalah bahwa roh Allah itu harus ada di dalam dia supaya benar bahwa meninggalkan aku yang meninggalkan aku disitu adalah Allah itu sendiri jadi iya betul iya jadi tubuh manusia itu ditinggalkan oleh rohnya ketika Yesus mati eh sorry ketika tubuh anak manusia mati maka roh dari anak manusia yang adalah Allah itu meninggalkan tubuhnya benar-benar meninggalkan masuk ke dalam alam maut dan dia bekerja disitu membelaskan orang dari dalam menjara alam maut lalu roh itu kembali lagi ke tubuhnya setelah tiga hari lalu bangkit jadi yang berperkara di alam maut bukan kedagingan Yesus tetapi roh Allah itu sendiri yang adalah Yesus nah bang itu menarik juga jadi ketika dia berseru Eloi- Eloi lama sabatani itu konteksnya sama di dalam perjanjian lama ketika kemuliaan Tuhan itu pergi dari apa ya tabut perjanjian itu kan tabut perjanjian itu pergi ya artinya ketika tabut perjanjian itu pergi orang Israel berseru seperti itu ya mereka mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kami nah ini juga makanya saya bilang Yohanes 1 ayat 14 itu kita memandang kemuliaan ini berbicara kemuliaan kemuliaan yang ada pada kemuliaan Bapak yang ada pada anak itu nah ketika Yesus berbicara berseru Eloi artinya kemuliaan Tuhan itu keluar dari tubuh anak manusia ini karena tubuh anak manusia ini berbicara tentang tabut juga Bang berbicara tentang tabut perjanjian yang secara apa ya bukan secara fisik yang dibuat oleh Musa tetapi ini sifatnya lebih daripada itu ya jadi ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang pergi selalu saja ayat-ayat itu tidak pernah mengatakan tentang roh pergi tetapi kemuliaan karena sama seperti Adam dan Hawa juga ketika mereka jatuh itu kemuliaan Tuhan yang hilang demikian pula ketika anak manusia ketika dia mau mati karena kemuliaan Tuhan itu tidak akan berdiam di dalam tubuh yang mati dia tidak berdiam dalam benda mati makanya sebelum Yesus Kristus mati kemuliaan Tuhan itu pergi sehingga dia berseru Eloi Eloi lama sabatani itu jawaban nah kalau mengenai Yesus berdoa itu betul yang Bang bilang itu adalah sifat daging kan rasa takut itu muncul dari dalam daging tetapi di Filipi juga itu dijelaskan bahwa dia yang adalah rupa Allah tidak menganggap dirinya sebagai Allah ya kan melainkan mengambil rupa seorang manusia jadi di dalam apa rupanya sebagai Allah dia tidak mau menganggap dirinya sebagai Allah tetapi dia mau seperti manusia nah dalam kemanusiaannya itu dia taat jadi segala hal yang dialami oleh manusia entah itu ketakutan rasa lapar dia turut menderita dalam hal itu sehingga kalau kita baca ketika dia takut itu dalam kemanusiaannya betul makanya kalau orang bilang Yesus 100% Allah 100% manusia saya bisa menerima hal itu dalam pengertian yang apa ya terbatas artinya kan bukan berarti kita mau mengkritik soal 100% tetapi kita mau memahami substansi maksud dari perkataan 100% itu apa sih disini saya bisa memahami itu bahwa Yesus itu adalah manusia ketika dia datang tetapi kemuliaan Tuhan itu jangan dihilangkan artinya itu Tuhan sendiri yang datang dalam rupa manusia kira-kira begitu Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus Tuhan tak tanya di sorga terus yang ayat tadi Yohanes 1 ayat 14 apa sih tadi bukan bukan mana sih tadi Yohanes 2 ayat 21 tetapi yang dimaksudnya dengan baik ala ialah tubuhnya sendiri nah itu dia tepat sekali berarti tubuh itu berbicara baik dan disini dan disini eksplisit literal karena kenapa ayat sebelumnya mengatakan lalu kata orang Yahudi 46 tahun orang mendirikan baik ala ini jadi ini literal jadi si Kage bilang itu bukan maksudnya begitu itu alegoris oh ini literal oh iya gitu ya iya jadi memang Yesus itu benar-benar tubuh baiknya ala baiknya Elohim namanya Yesus 46 karena disini konteksnya ngomongin bangunan 46 tahun orang mendirikan baik ala ini dan engkau membangunnya dalam 3 hari yang dibangun dalam 3 hari itu adalah kebangkitan tubuhnya jadi ini literal ini bukan kiasan iya sama seperti baik suci di perjanjian lama baik suci di perjanjian lama itu itu Tuhan menterakan namanya di dalam baik suci itu bang sehingga kemuliaan Tuhan itu penuh dalam baik suci itu demikian pula anak manusia yang adalah baiknya Tuhan dia pun menterakan namanya kepada anak manusia ini sehingga kemuliaan Tuhan itu penuh di dalam anak manusia ini sehingga dikatakan apa dia apa di dalam dia berdiam secara kepenuhan Allah kan nah karena apa karena nama itu ketika ketika nama Tuhan diterakan kepada baik suci di perjanjian lama itu kemuliaan Tuhan penuh di sana termasuk segala benda yang ada di dalamnya itu penuh dengan kemuliaan makanya orang berdosa gak boleh masuk ke dalam itu begitu juga Yesus kan tubuh tubuh anak manusia ini itu tubuhnya itu penuh dengan kemuliaan Tuhan jadi ini memang harus dimaksimai secara itu literal yang tadi saya bangkut oh iya ini loh apa namanya next itu cobalah kita bahas tentang kemuliaan Allah itu sebenarnya kemuliaan itu apa sih gitu tanda kemuliaan Allah itu apa sudah jam 4 kawan-kawan iya next soalnya apa namanya kalau aku sih melihat kemuliaan itu sebagai terang yang ada dalam Allah itu makanya aku percaya aku percaya biofoton Adam gitu loh jadi tubuh Adam itu bercahaya gini kejadian satu kejadian tiga jadilah terang lalu berfirmanlah Allah jadilah terang nah itu betul bang jadi jadi bukan terang bertata di dalam Allah jadi Allah sebelum ada tubuh Yesus sebentar salah Yesus yang melayang-layang itu di kejadian satu ayat satu sebelum ada baiknya baiknya adalah terang itu sendiri jawabannya di kolosin sebentar makanya terang itu bukan diciptakan diciptakan enggak enggak diciptakan terang itu coba lihat bahasa aslinya kayak dipanggil gitu loh dijadikan terang itu itu adalah cahaya kemuliaannya karena karena Allah itu tidak bisa dilihat tetapi cahaya kemuliaan contoh matahari ini contoh sederhana orang tidak bisa melihat matahari dengan kasat mata tetapi cahayanya itu bisa dilihat artinya kemuliaan Tuhan itu yang manusia bisa rasakan salah satu coba itu transfigurasi arah berubah terang dia enggak terima kami beda soal ini jadilah terang aku sudah menjelaskan proses penciptaan bukan dari tiada menjadi ada dia sudah ada tetapi menjadi yang lain dari yang ada yang sudah ada proses penciptaan bukan begitu jadi kalau tadi Kristi bilang itu bukan diciptakan memang bukan diciptakan dalam artian kan sudah aku jelaskan itu kan sebenarnya pembahasan soal atom dari 4 ayat yang aku kasih oke yaudah next saja jadi terang itu dijadikan dan Allah berdiam Yesus berdiam di dalam terang itu tadinya lalu terang itu datang sekarang kita baca Yohana 1 ayat 9 terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ya itu lihat kan di layar aku kasih nah jadi disini ada kata-kata bahwa Allah tidak dapat dilihat atau tidak ada orang yang dapat memandang wajahku dapat hidup sekarang baca 1 Timotius 5 6 ayat 14 16 ya yang langsung ayat aja 15 nya Pak Chris nanti judulnya next kita bikin apa kemuliaan Allah dan ini biofoton Adam suka hati suka hati suka hati terserah bener ya kami sering debat ini ayat 14 hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan nah disini ada penafsiran nanti dari Trinitas teman-teman hati-hati bahwa nah yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dia mereka mengartikan disini bukan Yesus Kristus di ayat 14 jadi penguasa satu-satunya bukan Yesus Kristus yang di ayat 14 lalu kita lanjut dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang denger tuh Kristi ini jawaban dari ayat kejadian 1 ayat 3 jadilah terang maka terang itu jadi Allah yang berfirman Yesus itu yang berfirman bersemayam dalam terang jadi Yesus sebelum ada tubuhnya dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri ingat kata-kata Yesus tidak ada orang yang dapat memandang wajahku dapat hidup seorang pun tak pernah melihat dia ingat kata-kata Yesus tidak ada yang pernah melihat Allah itu aja ya makanya terang itu sebenarnya bukan alegoris benar-benar terang ya memang iya bukan alegoris ketika pertama manusia diciptakan itu makanya aku bilang biofoton Adam tubuhnya itu bercahaya kamu bilang itu kayak kunang-kunang karena pada akhirnya pun nanti orang percaya itu kan seperti itu ya masalahnya kata biofoton Adam literalnya gak ada gitu loh ya jangan nanti kalau kita bicara masalah apa namanya orang jorok asal itu kan tahu deh ilmu perbintangan kayak apa sih istilahnya itu astrologi ya kata astrologi juga gak ada di Alkitab jangan seperti itulah kamu harus textbook banget udah next aja kita bahas iya maksudnya gini roh kudus mengajarkan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu nah Yesus gak ngomong biofoton gitu loh artinya begini loh kalau memang tubuhnya itu terang kita sepakat nah sekarang kita mencari istilahnya aja sudah gitu yang penting kita pemahamannya kan sepakat tubuhnya terang orang percaya pun nanti pada akhirnya tubuhnya itu kan diubah menjadi kan bahasanya lem disuruh lampu terang memang bener-bener terang bagaimana keadaannya semula seperti itu makanya waktu Musa itu ketemu Allah itu mukanya bercahaya bukan 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 alegori memang bercahaya wajahnya makanya sebenarnya ada benernya aku bilang ada benernya pemahaman ada benernya pemahaman orang sebelah aku bilang ya orang mati kalau orang udah mati kalau emang dia itu orang percaya ya emang bener itu wajahnya itu tubuhnya itu seperti kayak ada bercahaya gitu tapi bukan kayak keluar sinar apa enggak enggak loh ini bisa dijelaskan ini bisa dijelaskan dengan apa ya ajak si Andre biar bahas kuantum ada ayat ada ayat ada ayat ada ayat ada kan Pak kita kita belum sholat nih pasti kristi kristi hindari lah gaya-gaya memakai hadis kita bukan orang muslim begini kalau orang spiritualis ya kalau mereka itu untuk katanya membuka aura ya itu harus ke apa namanya sering banyak-banyak berjemur ke matahari nah makanya istilah istilah orang wajahnya itu bercahaya gitu katanya emang bener gitu loh tapi bukan jangan-jangan dibayangkan kayak keluar sinar kayak senter enggak apa ya bersiri-siri seperti ada cahaya kayak gitu makanya orang mati orang percaya itu mukanya itu pasti bercahaya jadi sebenarnya mereka itu kayak ngikut-ngikut ilmu yang sudah ada sebenarnya itu bisa dijelaskan dengan sains kalau yang-yang tahu ya gitu aku pernah lihat lebih tahu aku dong next aja udah dibahas udah jam berapa oke ya joroaster ya bagus-bagus kenapa joroaster mereka itu kan ahli perbintangan siapa itu joroaster orang majusi orang majusi itu ada di persia orang majusi yang tiga yang dulu kalau sekarang lain enggak setuju katanya kalau si katanya ya kalau enggak salah si siapa freddy mercury apa sih joro freddy mercury itu katanya nganut agama joroaster katanya sih entah benar atau enggak ya aku pun punya konsep sendiri tentang tiga orang majus itu gitu loh ya ya sudah jadi sudah hit dari jam berapa ini ya jadi ini recordingnya ditutup ya